Wanita sangat suka berbicara sendiri. Mereka semua suka bertele-tele. Kin Lai berpikir dalam hatinya. Dia menarik kesadaran jiwanya ke dalam soul suppressing orb dan masih bisa mendengar bisikan Tang Siki. Mendengarkan gumamannya sendiri, Kin Lai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kembali ke kota keluarga Ling, Ling Yusi mengira dia bodoh dan tidak mengerti arti kata-katanya. Dia suka bergumam pada dirinya sendiri dan menceritakan kekhawatirannya di depannya. Sekarang, Tang Siki mengira dia telah kehilangan kesadaran dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Apakah semua wanita menyukai hal ini? Kin Lai terdiam. Ketika dia mendengar bahwa Tang Siki juga mengira bahwa dia datang ke sekte persenjataan untuknya, bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk menarik perhatiannya, dan bahwa dia menggunakan metode lain untuk mendekatinya, Kin Lai menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Aku tidak bisa menerimamu. Tang Siki menggelengkan kepalanya dan menatapnya. Ketua sekte dan tetua Mohai memiliki harapan besar padaku. Mereka berharap aku bisa menjadi ketua sekte masa depan dari sekte persenjataan dan mengambil alih sekte persenjataan untuk mereka. Saya berjanji kepada mereka bahwa saya akan menangani masalah ini dengan serius dan menghabiskan seluruh hidup saya untuk menempa artefak. Pria akan mengacaukan hatiku dan membuatku kehilangan fokus. Aku sudah lama memutuskan bahwa aku tidak akan terjerat dengan pria manapun. Dia berkata pada Kin Lai, dan juga pada dirinya sendiri, lupakan kamu, bahkan jika itu adalah seseorang yang sepuluh kali lebih baik darimu, aku tidak akan tergerak. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Kin Lai lagi. Lagi pula, kamu tidak hebat. Penampilanmu hanya bisa disebut tampan, wilayah kekuasaanmu rendah, dan kamu jauh di belakangku. Kamu hanya bekerja dengan serius. Itulah satu-satunya kelebihanmu. Saya harap setelah kamu bangun, Anda dapat melepaskan fantasi yang tidak berguna. Anda benar-benar dapat menaruh pikiran Anda pada penempaan artefak. Anda dapat membantu saya memoles bahan-bahan spiritus dengan baik. Jika memang begitu, aku bisa merekomendasikanmu ke sekte dalam dan menjadikanmu adikku. Itu lebih baik daripada kau memikirkan rencana jahat setiap hari. Kin Lai merasa dirugikan. Dia ingin menjelaskan, tetapi tidak bisa. Dia hanya bisa mendengarkan kesalahpahaman Tang Siki terhadapnya. Dia akhirnya mengerti bahwa Tang Siki sama seperti yang lainnya. Dia pun menyangka bahwa lelaki itu tengah memeras otaknya untuk mengejarnya, karena itulah dia selalu waspada dan berhati-hati terhadapnya. Sepertinya ada kebutuhan untuk penjelasan yang serius. Kin Lai diam-diam memutuskan bahwa hal pertama yang akan dia lakukan setelah racun serangga gerhana dihilangkan adalah memberitahu Tang Siki dengan jelas sehingga wanita ini tidak akan terlalu curiga dan berpikir bahwa semua yang dia lakukan adalah untuknya dan untuk menarik perhatiannya. Sungguh wanita yang sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa semua pria di dunia bisa datang ke sekte persenjataan? Ini semua demi dia. Betapa sok sucinya wanita ini? Kin Lai berpikir. Satu jam kemudian, Yi Yuan datang sesuai jadwal dan menggantikan Tang Siki. Kemudian, giliran Yi Yuan yang terus mengomel, dan giliran Kin Lai yang berbicara omong kosong pada dirinya sendiri. Kin Lai merasa lelah mendengarkan, jadi dia memfokuskan energi pikirannya pada gulungan gambar S di dalam Soul Suppressing Orb. Dia menyelipkan kesadaran jiwanya ke dalam gulungan gambar S dan dengan hati-hati merasakan kekuatan setiap baris pada gulungan gambar itu. Dia merasakan keajaiban konsep S di dalamnya. Jiwanya melayang seolah-olah dia telah memasuki dunia gulungan gambar S. Seolah-olah dia ditempatkan di jantung S, dia merasa seolah-olah jiwanya bergetar. Ia seakan-akan mendengar deru angin dingin, suara dunia yang membeku, bunyi S yang meletus, dan ledakan batu-batu S. Dia tenggelam di dalamnya. Eh! Yi Yuan tiba-tiba menghentikan omong kosongnya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Kin Lai. Matanya bersinar. Itu adalah konsep S yang ekstrim. Konsep ini tampaknya mampu membekukan semua hal dan mengubah dunia menjadi dunia kristal S. Yi Yuan merasa seolah-olah giginya akan retak karena kedinginan. Dia terkejut di dalam dan tidak punya pilihan selain berhenti. Dia bahkan memindahkan kursi dan memberi jarak antara dia dan Kin Lai. Dari mana orang ini berasal? Yi Yuan mengerutkan kening. Dia bisa membekukan dirinya sendiri, dan jiwanya tampaknya mampu bergerak bahkan dalam keadaan beku. Bagaimana seorang kultifator Natal Opening Realm tahap awal dapat memahami kekuatan jiwa? Aneh? Terlalu aneh. Ada berbagai macam kelainan. Kin Bing ini mungkin tidak sederhana. Konsep adalah sesuatu yang misterius. Praktisi bela diri biasa akan kesulitan memahaminya atau memahami apa itu konsep. Hanya orang-orang seperti Yi Yuan, yang tumbuh di Laut Kabut Ungu dan bersentuhan dengan banyak hal, yang akan memahami sedikit tentang keajaiban sebuah konsep. Dia telah mendengar bahwa ketika banyak seni roh dan teknik roh dieksekusi, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat jika dipasangkan dengan konsep yang sesuai. Karena wilayah kekuasaannya, ia belum memahami keajaiban sebuah konsep. Namun, ia telah melihat orang Laut Kabut Ungu yang telah memahami sebuah konsep memperlihatkan konsep api. Setelah konsep itu tersebar, orang-orang di sekitarnya merasakan tubuh mereka memanas. Seolah-olah api di hati mereka telah menyala dan darah mereka terbakar. Ia juga pernah berada di sana. Bahkan sekarang, ia tidak bisa melupakan rasa terbakar yang mengerikan di tubuhnya dan rasa takut di hatinya. Saat itu, ia mengira semua organnya terbakar. Konsep S ini sangat, sangat lemah, tetapi kehendak dunia yang tersegel di dalamnya dan momentum yang dapat membekukan semua makhluk hidup sangat mengerikan. Yi Yuan menarik nafas dalam-dalam saat ekspresinya berubah serius. Qin Bing jelas tidak memahami konsep ini secara mendalam, atau tidak akan seperti ini. Konsep yang muncul dari tubuh Qin Lai memberi Yi Yuan ilusi bahwa ia berada di dunia es dan salju. Seolah-olah dunia tempat ia berada saat ini dipenuhi dengan bebatuan beku dan gletser. Tatapan Yi Yuan ke arah Qin Lai menjadi semakin terkejut. Dia memutuskan untuk meninggalkan lebih banyak pesan untuk Qin Lai dan mencari tahu keajaiban tubuh Qin Lai. Sebelum langit menjadi gelap, Lian Rou dan Tang Siki tiba bersamaan. Saat keduanya memasuki ruangan, mereka berdua menggigil. Tang Siki merasakannya sejenak dan tiba-tiba berseru. Aku tidak salah, kan? Ini benar-benar sebuah konsep. Lian Rou tanpa sadar mengencangkan lengan bajunya dan menjauh dari Qin Lai. Kemudian, dia menarik lebih dekat dan dengan hati-hati merasakannya sebentar. Baru kemudian dia memastikan bahwa itu adalah sebuah konsep. Ya, itu memang sebuah konsep. Aku tidak merasa dingin secara fisik di pintu, perasaan di hatikulah yang dingin. Yi Yuan setuju. Apa yang disebut konsep adalah sesuatu yang dapat dirasakan orang lain dari jiwa dan pikiran mereka sebelum pihak lain menunjukkan kekuatan mereka. Kami berada di pintu dan jauh dari Qin Bing. Kami tidak merasakan banyak ketidaknyamanan secara fisik, tetapi jiwa dan pikiran kami terasa seperti berada di tanah es. Jika ini bukan sebuah konsep, apa itu? Cakupan alam niat hanya bisa meliputi satu ruangan. Mata Tang Siki menunjukkan ekspresi aneh. Dikatakan bahwa begitu seseorang yang memahami alam niat melepaskannya, itu bisa meliputi area yang luas. Orang yang kuat bahkan bisa menggunakan alam niat untuk meliputi seluruh kota. Legenda itu benar. Suara Yi Yuan rendah saat dia berkata, ku dengar pernah ada seseorang yang menyelimuti seluruh kota dengan niat membunuhnya. Dalam waktu satu jam, setiap makhluk hidup di kota itu, baik manusia maupun hewan, bunuh diri satu demi satu. Dalam waktu satu jam, kota itu telah menjadi kota mati. Bahkan seekor anjing pun tidak ada yang selamat. Lian Rou dan Tang Siki menggigil lagi. Tidak diketahui apakah mereka ketakutan oleh Yi Yuan atau disebabkan oleh hawa dingin di dalam menara batu. Konsep Kin Bing masih terlalu lemah saat ini, jadi hanya bisa memengaruhi satu ruangan. Selain itu, pemahamannya tentang konsep ini hanya pada tingkat pemula. Yi Yuan juga berkata bahwa betapapun lemahnya, itu tetaplah sebuah konsep. Di masa depan, seiring dengan peningkatan ranahnya dan pemahamannya tentang konsep ini semakin mendalam, konsep ini akan menjadi semakin menakutkan. Di masa depan, begitu konsep itu menyatu dengan seni rohnya dan dinginnya tubuhnya, kerusakan yang dapat ditimbulkan Kin Bing di masa depan tidak akan terbayangkan. Lian Rou dan Tang Siki semakin terkejut. Tatapan mereka saat melihat Kin Lai dipenuhi ketakutan. Sembuhkan racun, Yi Yuan mengingatkan. Oh, oh, mengerti. Ekspresi Lian Rou sedikit tidak wajar. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan mangkuk porselen dari cincin spasialnya. Mangkuk porselen itu berisi cairan hitam yang lengket. Dia menyerahkan mangkuk porselen itu kepada Yi Yuan dan memberi instruksi, tuang cairan di mangkuk itu ke tubuh Kin Lai. Pastikan merata. Kepala dan wajahnya adalah kuncinya. Kamu harus memperhatikannya. Dengan senang hati, Yi Yuan tersenyum lembut. Ia mengambil mangkuk porselen dan berjalan di samping Kin Lai. Mengikuti instruksi Lian Rou, ia menuangkan cairan lengket itu ke tubuh Kin Lai. Saat cairan hitam lengket itu menetes ke tubuh Kin Lai, benang-benang cairan hitam merembes melalui kristal-kristal es tebal dan langsung masuk ke kulit Kin Lai. Anehnya, kulit hijau tua Kin Lai segera kembali ke warna normalnya saat cairan hitam meresap ke dalamnya. Saudari Rou memang terampil, puji Tang Siki. Tentu saja, Lian Rou mengangkat kepalanya. Sebelum aku datang ke sekte persenjataan, aku aktif di rawa-rawa beracun di selatan. Keluarga ku telah berurusan dengan makhluk dan serangga beracun selama beberapa generasi. Bagaimana mungkin racun serangga gerhana menjadi masalah bagiku? Saya hanya tahu bahwa Lian Rou saya akan mampu melakukannya. Wajah Yi Yuan juga penuh pujian. Kau, Lian Rou-mu, bajingan macam apa yang kau katakan? Beranikah kau mengatakan itu lagi? Lian Rou tiba-tiba melotot ke arah Yi Yuan dan memarahi, dasar orang gila, beraninya kau memanfaatkanku. Aku, aku akan memastikan kau tidak akan bisa meninggalkan rumah selama setengah bulan ke depan. Yi Yuan terkekeh dan tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan penuh kasih sayang seolah ingin meluluhkan hatinya dengan tatapannya. Di tatap seperti ini, Lian Rou merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia merasa tidak nyaman tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia buru-buru berlari ke sisi Tang Siki sambil masih mengumpat, sungguh sial bertemu orang gila seperti itu. Dibandingkan dengannya, Qin Bing itu masih lebih baik. Setidaknya dia tidak sebegitu mesumnya. Men, sekarang setelah aku melihatnya, meskipun Qin Bing sedikit hina dan tak tahu malu, dia sedikit lebih enak dipandang daripada Yi Yuan dalam aspek lainnya. Tang Siki berkata sambil tersenyum. Siapa yang hina dan tak tahu malu? Qin Bing menyela dengan lemah. Dia membuka matanya dan menatap Tang Siki dengan agak susah payah. Sejak awal, kaulah yang datang untuk membuat masalah. Alasan aku menciptakan percikan api adalah untuk mengusirmu. Aku tidak menyangka kau masih akan berdalih. Tang Siki meletakkan tangannya di pinggul dan melotot. Kau hampir membuatku malu setengah mati. Aku bahkan harus memelukmu untuk memadamkan api. Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak merencanakan sesuatu dengan sengaja? Qin Lai memperhatikan warna hijau gelap di tubuhnya memudar sedikit demi sedikit. Dia merasa mobilitasnya pulih sedikit demi sedikit. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berkata, Kakak Yi Yuan, Kakak senior Lian Rou, pertama-tama saya berterima kasih kepada kalian berdua. Hem, silakan pergi sebentar. Saya ingin berbicara dengan kakak senior Tang secara pribadi. Tidak masalah. Yi Yuan tersenyum riang dan berinisiatif untuk keluar. Saat sampai di samping Lian Rou, dia berkata, ayo keluar dulu. Meskipun Lian Rou tidak menyukainya, dia hanya bisa mengangguk setelah mendengar perkataan Qin Lai. Dia berjalan keluar dari menara batu bersamanya, meninggalkan Qin Lai dan Tang Siki sendirian di dalam. 142. Apa yang ingin kau katakan? Alis Tang Siki berkerut. Qin Lai tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia merenung sejenak. Tepat saat Tang Siki hampir kehilangan kesabarannya, dia akhirnya berkata, Kakak senior Tang, saya khawatir ada kesalahpahaman di antara kita. Salah paham. Tang Siki menoleh untuk menatapnya dan duduk di kursi di dalam ruangan. Matanya yang indah berbinar saat dia bertanya dengan keras, kesalahpahaman apa yang kamu maksud. Saat ujian, aku tidak tahu bahwa kamu datang di hadapanku untuk memilih asisten dan menguji tekadku. Ya, Qin Lai memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kupikir kamu sengaja membuat masalah. Karena aku ingin lebih fokus pada penyempurnaan artefak, aku melemparkan percikan api kepadamu. Kupikir kau akan menghindar dan berhenti menggangguku. Setelah terdiam sejenak, Qin Lai berkata, aku tidak menyangka kau tidak akan menghindar atau memperhatikan percikan api itu dan membiarkannya membakar pakaianmu. Jadi kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Senyum menawan muncul di wajah cantik Tang Siki. Tidakkah kamu tahu bahwa murid sekte luar yang baru akan dipilih sebagai asisten oleh murid sekte dalam? Apakah kamu benar-benar tidak tahu apapun tentang peraturan sekte persenjataan? Saya tidak tahu apa-apa. Qin Lai mengangguk. Tepatnya, sebelum aku datang ke kota persenjataan, aku tidak tahu banyak tentang sekte persenjataan. Saya hanya pernah mendengar tentang paviliun persenjataan. Dia mengatakan kebenaran. Ketika dia berada di kota Icestone, dia hanya tahu tentang paviliun persenjataan. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sekte persenjataan berada di belakang paviliun persenjataan. Baru setelah Limu membawanya ke kota persenjataan dan memberitahunya tentang hubungan antara sekte persenjataan, kota persenjataan, dan paviliun persenjataan, dia pun paham bahwa sekte persenjataan adalah kekuatan yang terdiri dari para ahli, seperti halnya olah asura kegelapan dan lembah kisah. Itu juga pangkat besi hitam. Kau pikir aku akan percaya padamu. Tang Siki mengangkat alisnya. Setiap orang yang datang ke sekte persenjataan untuk mengikuti ujian akan mempersiapkan diri setidaknya selama satu atau dua tahun. Jika kamu tidak tahu apapun tentang sekte persenjataan, bagaimana kamu bisa lulus ujian sekte persenjataan? Qin Lai terdiam. Dia telah mendengarkan saran Limu dan belajar di bawah bimbingan Yao Tai selama lebih dari setahun. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang dasar-dasar pemurnian, dan baru kemudian dia dapat lulus penilaian. Tetapi pada saat itu, Limu belum menjelaskan situasi sekte persenjataan. Dia tidak memberitahu Qin Lai apa yang sedang dipikirkannya. Dia telah berkultivasi dengan keras selama tiga bulan di bawah pegunungan Arktik. Setelah bangun, Limu segera membawanya ke kota persenjataan. Setelah memberinya beberapa patah kata, dia bergegas pergi bersama Raja Serigala Salju Batu Es. Segala sesuatunya terjadi begitu tiba-tiba. Qin Lai tiba di kota persenjataan hampir seketika. Dia benar-benar tidak mengerti aturan sekte persenjataan sama sekali. Dari mana asalmu? Ekspresi Tang Siki membeku. Aku menyuruh seseorang menyelidikimu. Aula asura gelap, lembah kisah, menara bayangan gelap, kekuatan di sekitarnya, dan bahkan kekuatan batu kapur di bawah mereka tidak mengolah kekuatan es. Seseorang bernama Qin Bing yang tahu cara menempa artefak. Qin Lai diam-diam terkejut. Dia mendapati auranya benar-benar ditekan oleh Tang Siki, dan tiba-tiba dia merasa sedang bersikap defensif. Saat kamu bicara pada dirimu sendiri tadi, tubuhku mungkin telah terkurung dalam es, tetapi pikiranku masih ada di sana. Qin Lai tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Aku mendengar semua yang kau katakan dengan sangat jelas. Kau pikir aku datang ke sekte persenjataan untukmu dan menggunakan segala macam cara untuk menarik perhatianmu sehingga aku bisa mengejarmu. Tatapan aneh muncul di mata indah Tang Siki. Kau sudah mendengar semuanya. Saya mendengar semuanya. Qin Lai menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, kakak senior Tang, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Aku datang ke sekte persenjataan karena aku tertarik pada penempaan artefak. Aku datang untuk belajar cara menempa artefak, bukan untuk orang lain. Lagi pula, aku sudah punya seseorang di hatiku. Aku pernah berjanji padanya bahwa aku akan menemukannya suatu hari nanti. Dia menatap Tang Siki dan berkata dengan yakin, Jangan khawatir, kakak senior Tang. Aku tidak datang ke sekte persenjataan untukmu. Jadi anda tidak perlu selalu berhati-hati dan mohon jangan jadi target saya. Jika kakak senior Tang masih tidak puas denganku, kau dapat memberitahu tetua Tong bahwa kau dapat mengganti asistenmu atau bahkan menyingkirkanku secara langsung. Aku tidak keberatan. Ketika dia berbicara, Tang Siki tidak mengatakan sepatah kata pun dan mendengarkan dengan sangat serius. Ketika dia selesai berbicara, Tang Siki terdiam. Setelah beberapa lama, dia menatap Qin Lai dan mengangguk sambil berkata, saya mengerti. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu batu, mendorongnya terbuka, lalu pergi. Qin Lai tercengang. Dia tidak tahu keputusan apa yang telah diambil Tang Siki, dia juga tidak tahu apa yang disebut pengertiannya. Kakak Rau, ayo kita pergi. Tang Siki datang ke sisi Lian Rau dengan ekspresi jelek. Apa katanya? Lian Rau segera bertanya. Tidak ada apa-apa. Tang Siki mengerutkan kening. Tanpa menunggu Lian Rau bergerak, dia naik ke gunung api. Lian Rau hanya bisa mengikuti di belakang. Yiyuan menyaksikan dengan kaget saat kedua wanita itu kembali ke gunung bersama-sama. Dia menggaruk kepalanya, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia berbalik dan pergi mencari Qin Lai. Kakak Qin, bagaimana perasaanmu? Tak lama kemudian, Yiyuan masuk dan berkata sambil tersenyum, apa yang kau katakan pada kakak senior Tang? Ekspresinya tidak bagus sekarang. Dia tampak seperti telah dilecehkan olehmu. Tidak ada, jawab Qin Lai acuh tak acuh. Sehari kemudian. Di sekte luar sekte persenjataan, di ruang kultifasi pribadi Tong Ji Hua, seorang praktisi bela diri sekte persenjataan membungkuh dan berkata dengan sungguh-sungguh, Long He sudah mati. Tong Ji Hua sedari tadi duduk sambil memejamkan mata, namun saat mendengar hal itu, ia langsung membuka matanya dan berteriak, bagaimana dia bisa mati. Lehernya tertusuk pedang. Tampaknya dia dibunuh secara tiba-tiba tanpa peringatan. Orang itu membungkuh dan berkata, orang yang membunuh Long He pasti sangat mengenalnya. Mungkin mereka bahkan berbicara dengan Long He dan langsung menusuk tenggorokannya saat dia tidak siap. Dalam setengah tahun terakhir, hanya Long He yang kembali dari selatan. Kami telah menyelidiki dan menemukan bahwa Long He membawa kembali beberapa serangga gerhana. Tong Ji Hua mengerutkan kening. Kami baru saja mulai menyelidiki masalah ini, tetapi Long He sudah terbunuh. Kita dapat yakin bahwa serangga gerhana berasal dari Long He. Selidiki dari petunjuk ini dan cari tahu dengan siapa Long He berinteraksi akhir-akhir ini, terutama para pengikut sekte luar. Cari tahu semuanya. Bawahan ini mengerti. Orang itu mengangguk, membungkuh, dan pergi. Pada malam hari, bulan tampak seperti bintang. Kin Lai bagaikan bongkahan es. Dia berdiri di ruang kultivasi kecil di atasnya dan melihat ke arah Alun-Alun melalui jendela. Di Alun-Alun, 12 pilar polaroh diterangi oleh cahaya bulan. Cahaya perak redup muncul. Di bawah setiap pilar polaroh, ada pengikut sekte luar dan sekte dalam yang duduk dengan tenang. Ada yang memegang prasasti roh dan menggambar prasasti pilar polaroh. Ada yang hanya melihat prasasti dan berpikir sambil mengerutkan kening. Ouyang Jingjing, Tian Jianhao, dan Liang Saoyang semuanya berada di bawah pilar polaroh. Mereka masih memiliki fantasi tentang pilar polaroh dan mencoba memahami misteri pilar polaroh, berharap dapat memasuki sekte dalam-dalam satu langkah. Mereka disukai oleh ketua sekte dan para tetua, dan dijadwalkan menjadi kandidat ketua sekte di masa mendatang. Yi Yuan sudah lama menyerah. Siapa yang mencoba menyakitiku? Wajah Qin Lai dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Melihat para murid dialun-alun dari jauh, niat membunuh berkumpul di hatinya. Kalau saja dia belum memahami misteri konsep es dan bisa mengerahkan energi dingin di dalam istana natal yang berbentuk bola es untuk menyegel seluruh tubuhnya dalam es di saat kritis, dia pasti sudah mati. Seseorang bersembunyi di kegelapan dan selalu berpikir untuk menyakitinya. Hal ini membuat Qin Lai tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Dia selalu merasa ada seseorang yang bersembunyi dalam bayangan. Seseorang menatapnya dengan dingin dan menunggu untuk menyerang saat dia tidak memperhatikan. Memberinya pukulan mematikan. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tidak peduli siapapun orangnya, begitu aku mengetahuinya, aku akan melenyapkan momok ini. Qin Lai mengamati sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mengalihkan pandangannya dan duduk di dalam ruang kultivasi di lantai atas. Pada saat berikutnya, matanya dingin dan tanpa emosi. Seolah-olah seluruh dirinya telah memasuki keadaan yang menakjubkan dalam sekejap. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang membeku, seolah-olah dia telah menjadi gunung es di dunia yang sangat dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang dilepaskan dari tubuhnya. Setelah konsep es terbentuk, kabut putih dingin perlahan menyebar. Retak-retak-retak. Di dalam ruang kultivasi, lantai dan dinding batu yang keras perlahan membeku. Energi dingin di dalam ruangan perlahan menguat. Qin Lai merasakan misteri konsep es dan menyalurkan energi dingin istana natalnya. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan kabut dingin terus mengalir keluar. Perisai kristal es. Kabut dingin di kedua tangannya dengan cepat mengembun. Tepat di depannya, perisai seperti kristal yang terbentuk dari es secara misterius muncul. Perisai kristal es itu lebarnya satu meter dan tebalnya satu jari. Perisai itu bening seperti kristal dan bersinar dengan cahaya neon di dalamnya. Pisau es. Saat dia berteriak dari lubuk hatinya, saat energi dinginnya berubah, perisai kristal es tiba-tiba berubah. Awalnya menghilang menjadi kabut dingin, lalu kabut dingin itu dengan cepat mengembun menjadi pedang lebar sepanjang satu meter. Pedang lebar itu terbuat dari es. Dingin dan tajamnya tidak seperti biasanya. Gagangnya terhubung ke lengannya, dan itu benar-benar berantakan. Ice Crystal Shield dan Frost Blood. Ini adalah jurus menyerang dan bertahan yang perlahan-lahan dibentuknya sambil menyalurkan energi dinginnya. Seiring pemahamannya tentang konsep es semakin mendalam, kendalinya terhadap energi dingin di istana natalnya pun semakin terampil. Oleh karena itu, ia mulai membentuk berbagai teknik roh ofensif yang menggunakan energi dingin sebagai inti untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Seni roh dengan atribut yang berbeda-beda semuanya memiliki teknik roh yang sesuai. Beberapa teknik roh yang langka bahkan harus dibeli. Namun, jika seseorang memiliki pemahaman mendalam tentang seni roh, dan kreatif, mereka dapat menggunakan seni roh sebagai dasar untuk membentuk teknik roh unik mereka sendiri. Selain itu, banyak teknik level spirit yang serupa. Selama seseorang terbiasa dengan penggunaan seni spirit, mereka dapat dengan mudah menjalankan teknik spirit yang telah mereka lihat sebelumnya. Misalnya, seni bola api adalah teknik roh yang dapat dikuasai oleh siapa saja yang menguasai seni roh api. Selama seseorang memiliki pemahaman mendalam tentang seni roh api, mereka dapat dengan mudah mengumpulkan energi roh api dan membentuk bola api untuk menyerang musuh hanya dengan sedikit usaha. Kembali ke hutan batu, Kin Lai telah menggunakan energi guntur dan kilat untuk membentuk bola petir. Situasinya sama. Seni roh adalah inti dari kekuatan tempur seorang praktisi bela diri. Teknik roh hanyalah cabang sampingan. Selama seseorang memiliki pemahaman mendalam tentang seni roh, mereka dapat menciptakan teknik roh mereka sendiri berdasarkan pemahaman dan hobi mereka. Frostblade dan Ice Crystal Shield terbentuk dari pemahamannya terhadap konsep S dan penggunaan energi dingin. Setelah berkultivasi beberapa saat, Kin Lai berhenti dan melihat keluar sambil bergumam, Tang Siki tidak datang selama tiga hari. Sepertinya dia sudah memikirkannya dan memutuskan hubungannya denganku. Namun, di pagi hari, sebelum dia benar-benar terbangun, suara Tang Siki terdengar lagi dari luar pintu. Kin Bing, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi asistenku dalam penempaan artefak. Bangunlah sekarang dan ikutlah denganku ke ruang penempaan artefakku. Aku akan menempa artefak, dan kau akan bertugas membantuku. 143. Antusiasme siangsi membuat Kin Lai bingung. Dia menduga pihak lain memiliki motif tersembunyi. Kin Lai tidak berani lengah. Dia masih bersiap untuk menyerang jika situasinya memburuk. Desas-desus yang beredar adalah bahwa leluhur telah mencapai tahap akhir alam abadi dan akan naik ke kehampaan. Benarkah itu? Tanya siangsi sambil tersenyum. Nenek moyang yang mana? Mata Kin Lai berbinar. Dia perlahan-lahan mengerti. Haha, tentu saja Forevater Terminator, gurumu. Kata siangsi dengan percaya diri. Sambil mengusap dagunya, Kin Lai tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Saya tidak buta. Siangsi menyeringai sambil memamerkan giginya. Dua bekas luka mengerikan di wajahnya benar-benar dipaksakan menjadi lengkungan yang ramah. Di negeri kekacauan, siapa lagi selain Forevater Terminator yang bisa membesarkan seorang jenius sepertimu. Pencapaianmu dalam ilmu roh guntur sungguh menakjubkan. Siapapun yang melihatmu akan tahu siapa dirimu. Tidak perlu membuang waktu untuk menebak-nebak. Kata-kata siangsi membuat Kin Lai benar-benar rileks. Dia tersenyum pada Luo Chen dan Gao Yu, memberi isyarat dengan matanya bahwa mereka bisa menurunkan kewaspadaan mereka. Nama leluhur Terminator terkenal di seluruh negeri kekacauan, dan dia adalah salah satu makhluk paling menakutkan di negeri kekacauan. Kekuatan sekte Terminator juga diakui secara publik. Keributan yang dia sebabkan saat mengolah pemusnahan petir surgawi selama dua hari terakhir terlalu besar. Wajar saja jika siangsi dan yang lainnya salah paham. Setelah memahami alasan perubahan sikap siangsi, Kin Lai tersenyum tipis dan mengeluarkan Terminator Profound Bomb yang telah ditempanya dari cincin spasialnya. Seberkas listrik mengalir ke dalamnya dari ujung jarinya. Bom Terminator Profound segera mengeluarkan aura guntur yang dahsyat dan energi yang sangat besar. Ekspresi siangsi dan yang lainnya sedikit berubah. Kin Lai terkekeh dan menyingkirkan Terminator Profound Bomb. Kemudian dia berkata kepada Du Siangyang dan yang lainnya, sepertinya identitas kita telah terungkap. Ini semua karenamu. Du Siangyang melotot ke arahnya dengan bijaksana. Siangsi, Bobi Z, dan para penjaga lainnya saling bertukar pandang secara diam-diam. Mereka sudah yakin 100%. Mereka telah mendengar tentang kekuatan bom mendalam Terminator. Mereka tahu bahwa ketika murid inti sekte Terminator pergi bepergian, mereka akan menghadapi bom mendalam Terminator. Mereka semua membawa bom Terminator mendalam yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Bola logam apalagi yang dikeluarkan Kin Lai sebelumnya yang memancarkan aura guntur dahsyat itu selain bom mendalam Terminator. Menghubungkan hal ini dengan keributan besar yang disebabkan oleh Kin Lai yang mengolah jurus pemusnahan Guntur Surgawi, Siangsi dan yang lainnya tidak lagi meragukan bahwa Kin Lai dan kelompoknya adalah pengikut sekte Terminator. Setelah ragu-ragu sejenak, Siangsi bertanya dengan hati-hati, semuanya, mengapa kalian datang ke Pulau Matahari Emas? Sekelompok praktisi bela diri Pulau Matahari Emas. Ekspresi mereka juga berubah serius saat mereka menatapnya dengan gugup. Orang-orang ini, mereka ingin memberontak terhadap keluarga Sing dan menguasai Pulau Matahari Emas. Mereka takut Kin Lai dan yang lainnya akan mengetahui hal ini dan datang untuk membantu saudara-saudara keluarga Sing. Jika memang itu yang terjadi, mereka harus menyesuaikan rencana mereka dengan memasukkan ancaman sekte Terminator. Kau pasti juga sudah menerima berita itu, kata Kin Lai dengan suara rendah. Makam para dewa telah hancur, dan sisa-sisa para elit kuno telah melarikan diri dan jatuh ke laut di pusat benua, kata Kin Lai dengan suara rendah. Siangsi dan yang lainnya mengangguk ekspresi mereka serius. Sekte Iblis Ilusi mengirimi kami pesan untuk mencari sisa-sisa elit kuno. Kalian, benar sekali, itulah sebabnya kami ada di sini, kata Kin Lai dengan sungguh-sungguh. Kenapa di sini? Siangsi tiba-tiba menjadi bersemangat. Mungkinkah, di, di laut yang berada dalam yurisdiksi Gold Soon Island, apakah Anda memiliki informasi orang dalam? Aku tidak berani memastikannya, tapi kemungkinannya sangat tinggi. Kin Lai memiliki ekspresi misterius di wajahnya. Bukan hanya siangsi, bahkan mata Boboze dan yang lainnya pun berbinar. Mereka diam-diam merasa gembira. Mereka mengira bahwa Kin Lai dan yang lainnya datang karena mereka telah menerima informasi konkret bahwa sisa-sisa elit kuno berada di lautan di bawah kendali pulau matahari emas. Hal ini terutama terlihat dari penguasaan Kin Lai terhadap seni roh guntur dan petir. Dia jelas merupakan murid langsung Forevater Terminator yang paling disayanginya. Jika mereka tidak menerima informasi ini, bagaimana mungkin orang-orang ini melakukan perjalanan ribuan mil dari benua surgawi yang hening untuk menemukan tempat ini. Sisa-sisa elit kuno menjadi topik hangat diskusi di antara semua kekuatan di tanah kekacauan. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang dengan susah payah mencari mereka, berharap dapat menggunakan sisa-sisa elit kuno untuk menyatukan kekuatan mereka dalam satu gerakan. Dunia telah terbalik. Keluarga Pan ingin menggunakan sisa-sisa elit kuno untuk mengubah nasib mereka dan menjadi kekuatan peringkat perak suatu hari nanti. Untuk ini, mereka bahkan membunuh Xie Jingxuan, Luo Chen, dan Du Xiangyang untuk mencegah berita tersebut bocor. Teman kecil, nama keluargamu bukan Xing, kan? Senyum Xiangxi semakin cerah. Ekspresi Kinlai tenang saat dia berkata dengan santai, nama keluargaku tidak penting. Yang penting, aku ingin mencapai tujuanku. Xiangxi melirik Bo Bize. Bo Bize mengerti dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Menara kayu Phoenix Api sudah terlalu banyak hancur, katanya. Itu bukan tempat yang bagus untuk berbicara. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain? Semuanya, kami harus bisa membantu kalian menemukan sisa-sisa elit primordial. Baiklah, Kinlai mengangguk. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Song Tingyu dan yang lainnya merasa lega. Mereka tahu bahwa Xiangxi dan yang lainnya mengira Kinlai adalah murid langsung leluhur Terminator dan tidak akan berani bertanya kepada mereka. Biar kakak senior yang bicara denganmu, Song Tingyu tiba-tiba berkata. Kami tidak akan ke sana. Dia berada di puncak alam Netter Passage dan bisa menerobos kapan saja. Dia tidak ingin menyanyiakan energinya. Dia juga tahu bahwa Xie Jingxuan, Luo Chen, dan Gao Yu tidak akan tertarik dengan masalah ini. Seperti yang diharapkan, Xie Jingxuan, Luo Chen, dan Gao Yu mengangguk. Mereka tidak ingin berinteraksi dengan Xiangxi dan yang lainnya. Sue Moyan dan Dusiang yang ingin pergi ke sana dan melihatnya, tetapi karena dia sudah berkata demikian, mereka hanya bisa menyerah dan berkata, kakak senior dapat mengambil keputusan. Itulah yang diinginkan Bobizhe, jadi dia tidak memaksa mereka. Setelah bertukar pandang dengan Xiangxi, keempat penegah hukum itu membawa Qin Lai ke menara kayu Phoenix api lainnya tempat Su Changsheng berada. Di mata mereka, Qin Lai, yang menguasai seni roh guntur, adalah harta karun sejati di mata leluhur Terminator, murid langsung yang sejati. Aura Luo Chen, Dusiang Yang, dan yang lainnya menunjukkan bahwa mereka tidak mengolah seni roh petir. Menurut pendapat mereka, Luo Chen, Dusiang Yang, dan Gao Yu mungkin hanya antek-antek Qin Lai. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak penting. Ketika Song Tingyu dan yang lainnya datang, mereka adalah wanita Qin Lai. Karena mereka memiliki pengaturan lain, tidak pantas bagi ketiga wanita itu untuk pergi. Mereka tentu saja senang karena mereka berenam tidak datang. Di lantai lima menara. Setelah Xiangxi mengatur agar Qin Lai duduk di aula yang luas, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Lima wanita cantik, murni, dan genit berpakaian kasat tipis muncul. Tubuh mereka anggun, dan mulut mereka melengkung membentuk senyum menggoda. Lengan mereka yang telanjang memegang nampan buah sambil menggoyangkan pinggul dan menggoyangkan kaki. Mereka berubah menjadi angin harum yang bertiup ke arah Qin Lai. Tuan muda, silakan minum teh. Tuan muda, silakan makan beberapa buah. Tuan muda, silakan makan camilan. Kelima wanita cantik itu mengelilingi Qin Lai dari segala arah dan menyajikan makanan, minuman, dan anggur kepadanya. Ada yang memijat kakinya, ada yang memijat bahunya, dan ada yang menggaruk kepalanya. Dalam sekejap, Qin Lai tenggelam dalam anggur, daging, dan kecantikannya. Awalnya, Qin Lai terkejut dengan pemandangan ini, tetapi dia segera tenang. Tidak lama kemudian, dia merelekskan tubuhnya dan membiarkan para wanita cantik itu melayaninya dengan penuh perhatian. Kelima wanita itu memiliki postur dan temperamen yang berbeda-beda, tetapi mereka semua bisa dianggap cantik. Kaki dan dada mereka yang putih dan berisi terlihat samar-samar di balik pakaian tipis mereka. Mereka penuh dengan godaan. Baru-baru ini, Qin Lai telah merasakan kecantikan wanita sejati dari Song Ting Yu, dan itu terjadi pada saat sulit baginya untuk mengendalikan diri. Kelima wanita cantik itu menenggelamkannya dalam sekejap. Mereka semua tampak begitu cantik sehingga ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan dengan mereka. Sulit baginya untuk mengendalikan diri. Namun, jika dibandingkan dengan wanita cantik seperti Song Ting Yu, Su Emo Yan, dan Xie Jing Suan, kelima wanita ini jelas jauh lebih rendah. Itulah sebabnya Qin Lai tidak begitu menyukai mereka. Katakan saja apa yang ada di pikiran kalian, kata Qin Lai dengan acuh tak acuh. Melihat mata Qin Lai jernih dan tak ada pikiran nafsu apapun, keempat penegak hukum itu saling bertukar pandang dan berpikir itu aneh. Song Ting Yu, Xie Jing Suan, dan Su Emo Yan selalu menyamar di depan orang luar. Mereka sama sekali tidak terlihat cantik. Di mata keempat penegak hukum itu, fakta bahwa Qin Lai bahkan tidak melepaskan wanita setingkat itu berarti bahwa dia memiliki nafsu makan yang sangat baik, atau dia telah dikendalikan terlalu ketat oleh leluhur Terminator di masa lalu dan memiliki sangat sedikit kesempatan untuk keluar. Itulah sebabnya dia hanya bisa menemukan adik perempuannya. Oleh karena itu, mereka mengira bahwa dengan mengirimkan lima wanita cantik, Qin Lai pasti akan mampu memperlihatkan sifat mesumnya dan mengungkapkannya secara tak terkendali. Namun, itu tidak terjadi. Adik kecil, apa pendapatmu tentang saudara-saudara keluarga Sing? Siang Si bertanya ragu-ragu setelah berpikir sejenak. Mereka biasa saja, kata Qin Lai dengan nada ambigu. Apa hubunganmu dengan saudara-saudara keluarga Sing? Tanya Siang Si. Qin Lai tersenyum dan berkata, Sepuluh hari yang lalu, aku tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Sing. Namun sekarang, namaku adalah Sing Lai. Siang Si mengerti dan terkekeh. Dia menganggup dan berkata, Aku mengerti, aku mengerti, haha. Mengenai pencarian sisa-sisa elit kuno, kami dapat membantu Anda, asalkan. Selama apa, Qin Lai menyipitkan matanya. Asalkan kamu tidak memperdulikan apapun, adik kecil, kata Siang Si dengan serius. Kami datang untuk mencari sisa-sisa para elit kuno, kata Qin Lai. Kami tidak punya tujuan lain, katanya. Kami tidak tertarik dengan urusan internal Pulau Matahari Emas. Haha, itu hebat, itu benar-benar hebat. Siang Si menghela nafas lega dan buru-buru berkata, Jangan khawatir, selama kamu berada di Pulau Matahari Emas, aku akan memberimu apapun yang dimiliki Pulau Matahari Emas. Membantu Anda menemukan sisa-sisa elit kuno jelas bukan masalah. Selama Anda mengetahui lokasi umumnya, saya akan segera mengirim orang untuk membantu Anda mencari. Jika kami benar-benar menemukan mereka, kami dapat mengatur kapal untuk mengangkut mereka secara diam-diam. Bahkan Sekte Iblis Ilusi dapat membantu Anda menutupi berita itu. Kamu terlalu bijaksana, penegah hukum Siang. Haha, aku suka kamu, aku suka kepribadianmu. Kin Lai tertawa. Sepertinya kamu tidak puas dengan kelima gadis ini. Tapi jangan khawatir, saat kita tiba di Pulau Matahari Emas, aku akan mengatur lebih banyak gadis luar biasa untuk kamu pilih. Siang Si mulai berjanji. Kalau begitu, kalau begitu aku akan berterima kasih padamu terlebih dahulu, penegah hukum Siang. Kin Lai mengangguk senang. Keduanya tampaknya telah mencapai kesepahaman diam-diam. 144. Setiap murid sekte dalam dari sekte persenjataan akan diberi gua khusus di gunung api. Gua itu tidak hanya dilengkapi dengan tungku untuk menempa artefak, tetapi juga dilengkapi dengan sumber api tanah untuk memasok semua jenis bahan roh untuk menempa artefak. Yin Hao tentu saja tidak terkecuali. Di dalam gua Yin Hao, Pang Sisi tampak panik saat dia buru-buru menjelaskan, Aku kekurangan batu awan mengalir, jadi aku datang untuk meminjam beberapa dari kakak senior Yin Hao. Aku berteriak beberapa kali di pintu masuk gua, tetapi kakak senior Yin Hao tidak menanggap. Aku mencoba mendorong pintu gua, dan pintu itu langsung terbuka. Kakak senior Yin Hao sudah seperti ini sejak aku masuk. Di dalam gua, seluruh tubuh Yin Hao berwarna biru gelap saat ia terbaring kaku di samping tungku. Serangga Gerhana Ketika Lian Rou dan Tang Siki tiba, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru setelah melihatnya sekilas. Ada juga beberapa kumbang seukuran kacang kedelai di tubuh Yin Hao. Tubuhnya juga berwarna biru tua, gejalanya sama dengan Kin Lai beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi dengan Yin Hao? Sebuah teriakan terdengar dari luar gua. Pansuan yang tinggi dan kurus, berpakaian hijau, masuk ke dalam. Kakak tertua, saat dia muncul, Lian Rou, Tang Siki, dan Pang Sisi membungkuk dan menyapanya serempak. Pansuan tampak berusia tiga puluhan dan merupakan murid dari guru sekte saat ini. Ia memiliki prestise di antara murid-murid sekte dalam. Ia berjalan langsung ke mayat Yin Hao dan menunduk. Ekspresinya tak dapat dilakukan menjadi berat. Serangga Gerhana Dia menoleh dan menatap Lian Rou dan Tang Siki. Dia mengerutkan kening dan berkata, Ku dengar ada murid sekte luar yang juga digigit serangga gerhana. Adik perempuan Lian Rou menyelamatkannya. Sekarang Yin Hao juga telah digigit oleh serangga gerhana. Apakah ada hubungan antara keduanya? Kakak tertua, Pena Tuatong telah menyelidiki asal-usul serangga gerhana baru-baru ini. Menurut dia, serangga eklips dibawa kembali dari selatan oleh delegasi asing sekte luar, Long He. Suasana hati Lian Rou sedang buruk. Long He juga sudah meninggal. Tenggorokannya tertusuk pedang. Menurut penyelidikan Tetuatong, Kakak senior Yin Hao baru-baru ini berhubungan dengan Long He. Tetuatong menduga Yin Hao yang membunuh Long He. Lalu siapa yang membunuh Yin Hao? Pansuan terkejut. Lian Rou menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saat dia berbicara, semakin banyak pengikut sekte dalam berkumpul dan memasuki gua. Mereka semua menatap tubuh Yin Hao dengan serius. Qin Lai berhenti dan mendengarkan dengan saksama. Ketika mendengar kata-kata eklips insek, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak ingin ikut campur, jadi dia pun berjalan menuju gua Yi Hao. Dia menjulurkan kepalanya ke dalam gua, ingin melihat lebih dekat situasi Yi Hao, berharap menemukan beberapa petunjuk. Siapa kamu? Ketika pansuan, yang berdiri di samping mayat Yin Hao, melihat orang asing masuk, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Dia tiba-tiba berteriak. Murid sekte luar Qin Bing. Qin Lai membungkuk sedikit. Ekspresi murid sekte luar pansuan berubah dingin. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, keluar. Tidak ada tempat untukmu di sini. Qin Lai tampak acuh tak acuh. Pupil matanya sedikit menyempit. Kakak senior tertua, Qin Bing adalah asisten yang kupilih. Dia membantuku mengantarkan sejumlah bahan spiritual sebelumnya. Tang Siki buru-buru menjelaskan. Murid sekte luar yang digigit serangga gerhana adalah dia. Kematian Yin Hao aneh. Dia juga dibunuh oleh serangga gerhana. Para pengikut sekte luar yang baru-baru ini berada di gunung sangat curiga. Wajah pansuan muram. Ia bertanya pada Lian Rou, kamu tahu kebiasaan serangga gerhana? Kapan kamu melihat Yin Hao digigit? Dia pasti digigit tadi malam. Lian Rou memeriksa dan berkata, dia seharusnya diracun sampai mati pagi ini. Pansuan kemudian menatap Tang Siki dan bertanya, apakah murid sekte luar bernama Qin Bing ini datang ke gunung kemarin? Tidak, dia baru datang pagi ini. Tang Siki sedikit marah. Kakak senior tertua, apakah anda mencurigai Qin Bing? Dia juga digigit oleh serangga gerhana. Pembunuhnya pasti orang yang sama. Apa alasan anda mencurigai Qin Bing? Pembalasan dendam. Wajah pansuan tampak gelap. Menurut dugaan tetua Tong, Yin Hao adalah orang yang paling dekat dengan Long He. Serangga gerhana di tangan Long He mungkin telah diambil oleh Yin Hao. Lalu, serangga gerhana yang menggigit Qin Bing mungkin adalah perbuatan Yin Hao. Dia sendiri digigit sampai mati. Mengapa tidak ada yang bisa memberinya kesempatan untuk merasakan sendiri akibatnya? Selesai berbicara, dia menatap Qin Lai dan berkata dengan kasar, apakah kamu melakukannya? Imajinasi kakak senior sungguh kaya. Qin Lai mencibir dingin. Qin Lai menemukan bahwa kakak senior tertua di sekte dalam ini tampaknya telah menargetkannya sejak mereka bertemu. Dia sangat bingung dan tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung orang ini. Qin Bing, segera tinggalkan gunung. Pasti ada yang mengurus masalah di sini. Tang Siki menatapnya. Dia tidak bisa meninggalkan gunung untuk saat ini. Wajah pansuan muram saat dia berkata dengan dingin, jika dia benar-benar melakukannya, begitu dia meninggalkan gunung, dia mungkin akan melarikan diri untuk menghindari hukuman. Tan Fuzhou, turunlah dan beritahu tetua Tong tentang masalah di sini. Suruh dia datang secepatnya. Seorang pengikut sekte dalam menganggup dan meninggalkan gua. Tangkap Qin Bing ini terlebih dahulu dan serahkan dia kepada tetua Tong nanti. Biarkan tetua Tong memeriksanya dengan saksama. Pansuan terus memberi instruksi. Dua orang murid sekte dalam sekte persenjataan segera melangkah maju dan berdiri di kedua sisi Qin Lai. Salah satu dari mereka mengeluarkan belenggu dan bersiap untuk memasangnya di kepala Qin Lai. Tanpa bukti apapun, apa hakmu untuk menahannya? Mata indah Tang Siki hampir menyemburkan api. Siki, sebaiknya kamu jangan terlalu banyak bicara. Lian Rau berseru pelan lalu buru-buru mengambil belenggu dari salah satu dari mereka. Aku akan melakukannya. Aku akan menahan Qin Bing. Kalian berdua, adik-adik, tidak perlu khawatir. Kedua orang itu terjebak di antara Pansuan dan Tang Siki dan berada dalam dilema. Melihat bahwa Lian Rau telah mengambil inisiatif, mereka buru-buru menyerahkan belenggu itu. Lian Rau mengambil belenggu itu dan bergerak ke samping Qin Lai. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Tahan dulu. Tetua Tong tahu apa yang dia lakukan dan tidak akan mempersulitmu. Qin Lai yang tadinya tatapannya tajam, menjadi tenang setelah mendengar perkataannya dan secara kooperatif membiarkan wanita itu membelenggunya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Semakin Tang Siki membelanya, semakin Pansuan akan mengincarnya dan ingin membunuhnya. Bukankah itu jelas? Pansuan jelas tertarik pada Tang Siki. Begitu dia mendengar bahwa Qin Lai telah memindahkan material spiritual ke Gua Tang Siki, orang ini mulai menimbulkan masalah baginya. Namun, Tang Siki sangat kooperatif dan terus berdebat. Hal ini tentu saja membangkitkan kecemburuan Pansuan. Dia menyebabkan Pansuan menyerangnya seperti orang gila. Hati Qin Lai dipenuhi dengan kepahitan, dia tidak tahu apakah dia harus berterima kasih kepada Tang Siki atau memintanya untuk diam. Kakak senior tertua, kamu bukan tetua sekte dalam. Kamu tidak punya hak untuk bertanya tentang hal-hal seperti itu. Tang Siki melotot ke Pansuan dan berteriak. Siki sudah muak, teriak Lian Rowe. Para tetua sekte dalam semuanya berkultivasi secara tertutup untuk menempa senjata, dan jarang bertanya tentang hal-hal sepele sekte. Sebagai murid sekte dalam yang paling senior, sebelum para tetua tiba, saya tidak akan ikut campur dalam masalah sekte. Dialah yang seharusnya bertanggung jawab atas masalah ini. Pansuan berkata dengan bangga. Bukankah dia 10 tahun lebih tua dariku? Apa hebatnya itu? Tunggu saja, kata Tang Siki dengan penuh kebencian. Pansuan juga mendengus dingin. Kin Lai terborgol. Mendengarkan percakapan antara keduanya, dia merasa sangat sial. Dia berpikir dalam hati bahwa jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke sini karena penasaran. Sekarang, dia telah menderita malapetaka yang tidak pantas tanpa alasan dan telah menjadi sasaran tinju Pansuan. Tidak lama kemudian, Tong Ji Wa dari sekte luar datang dengan wajah cemberut. Dia datang untuk melihat tubuh Yi Hao. Setelah menanyakan situasinya, dia menganggupkan kepalanya. Dia berkata, sekte luar akan mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan sekte. Kamu hanya perlu menempas senjata dengan baik dan jangan mengecewakan harapan ketua sekte terhadapmu. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Belenggu pada Kin Lai pun terlepas. Dia melirik Kin Lai dan berkata, ikuti aku menuruni gunung. Kin Lai tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik Pansuan dengan dingin dan mengikuti Tong Ji Hua menuruni gunung. Lian Rau mengedipkan mata pada Tang Siki. Mereka berdua menyelinap keluar dari gua Yi Hao dan menuruni gunung api menuju sekte luar di kaki gunung. Di ruang kultifasi khusus Tong Ji Hua, Kin Lai, Tang Siki, dan Lian Rau semuanya ada di sana. Ketiganya menatap Tong Ji Hua. Tunggu, Tong Ji Hua menyipitkan matanya dan mengucapkan satu kata. Ketiganya tetap diam. Setelah empat jam penuh, langit menjadi gelap. Akhirnya, sesosok tubuh berjalan masuk. Ia berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepalanya, dan berkata, tadi malam, Liang Saoyang tidak berada di menara batu. Tong Ji Hua melambaikan tangannya dan mengusir orang itu. Kemudian dia berkata, orang yang melepaskan serangga gerhana dua kali adalah Liang Saoyang. Namun, orang yang membunuh Long He seharusnya adalah Yin Hao. Sebelum Yin Hao datang ke Sekte Persenjataan, ia telah berkultivasi dalam pasukan batu kapur di bawah Menara Bayangan Gelap. Master Menara Menara Bayangan Gelap lah yang melihat bahwa ia memiliki bakat dalam penempaan artefak. Itulah sebabnya ia mengirim seseorang untuk membawa Yin Hao ke Menara Bayangan Gelap dan meminta para perajin Menara Bayangan Gelap mengajarinya seni penempaan artefak. Tiga tahun kemudian, Yin Hao datang ke Sekte Persenjataan untuk mengikuti ujian dan berhasil memasuki Sekte tersebut. Karena dia memang memiliki beberapa bakat, dia dengan cepat diperhatikan oleh para tetua Sekte Dalam dan berhasil memasuki Sekte Dalam. Alasan Yin Hao bisa mendapatkan kesempatan seperti sekarang ini adalah karena perkataan dari pemilik Menara Shadow Tower. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada pemilik Menara tersebut. Setelah terdiam sejenak, Tong Ji Hua berkata, kebetulan Liang Saoyang adalah putra bungsu dari kepala Menara. Di dalam ruangan, Qin Lai, Tang Siki, dan Lian Rou tidak bodoh. Karena Tong Ji Hua telah mengatakan hal ini, mereka bertiga tentu saja mengerti. Liang Saoyang tumbuh di Menara Bayangan Gelap. Konon, saat usianya belum genap 10 tahun, ia mulai menjalankan misi Menara Bayangan Gelap dan mulai belajar cara membunuh. Wajah Tong Ji Hua tampak gelap. Menerima misi dan membunuh orang adalah cara praktisi bela diri Menara Bayangan Gelap tumbuh. Setiap praktisi bela diri Menara Bayangan Gelap memandang pembunuhan sebagai cara paling sederhana untuk memecahkan masalah. Liang Saoyang, yang tumbuh di Menara Bayangan Gelap, sangat akrab dengan metode ini. Liang Saoyang dan Qin Lai berseru dingin dengan nada rendah. Tetua Tong, Liang Saoyang ini adalah putra bungsu dari kepala Menara Shadow Tower. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi ini? Lian Rou tiba-tiba bertanya. Tentu saja, dia akan bertindak sesuai dengan aturan sekte persenjataan. Ekspresi Tong Ji Hua berubah dingin saat dia berkata dengan kasar, memangnya kenapa kalau itu Menara Bayangan Gelap? Bahkan jika itu adalah master menara yang berani melanggar aturan sekte persenjataan, kami akan tetap melakukan apa yang harus kami lakukan. Alasan mengapa sekte persenjataan mampu berdiri di tanah ini dan mendapatkan pengakuan dari Lembah Kisah Ola Asura Gelap, Menara Bayangan Gelap, Laut Kabut Ungu, dan Gunung Langit Berawan bukan hanya karena kami tahu cara menempa artefak. Wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Selama beberapa tahun terakhir, tidak ada yang berani menyentuh artefak roh yang digunakan sekte persenjataan untuk bepergian ke dan dari berbagai pavilion persenjataan. Mereka mengandalkan Sue Mao dari sekte luar kita. Selama Sue Mao tidak hancur, siapapun yang berani melawan sekte persenjataan harus memikirkan apakah Sue Mao akan menembus mereka terlebih dahulu. Sue Mao adalah tim rahasia dari sekte luar sekte persenjataan. Sekte persenjataan telah menghabiskan banyak upaya untuk menciptakannya. Setiap praktisi bela diri di dalam Sue Mao memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan, dan mereka dilengkapi dengan artefak roh tingkat tertinggi yang ditempa oleh para ahli dari sekte persenjataan. Mereka dapat dikatakan sebagai sekelompok orang yang kejam dengan peralatan paling mewah di antara pasukan di sekitarnya. Sue Mao juga merupakan kartu truf sejati sekte persenjataan yang memungkinkan mereka tidak dirampok oleh kekuatan lain. 145. Biasanya, Tong Jihua ramah, dan jarang terlihat aura tajam darinya. Namun, saat ini, ketika dia menyebut nama Sue Mao, dia seolah berubah menjadi pedang tajam yang membuat orang merasa takut. Alam Neter Pasage Kin Lai menatap Tong Jihua saat ini dan berseru dalam hati. Matanya juga menunjukkan rasa hormat. Ji Uli Uyu, yang tiba-tiba muncul di kota keluarga Ling dan membawa pergi Ling Yusi dan Ling Suan-Suan, juga berada di Alam Neter Pasage. Dia adalah kepala lembah dari Lembah Iblis Kegelapan Lembah Kisa, seseorang yang benar-benar dapat dibandingkan dengan kepala Aula-Aula Asura Kegelapan, Yu Wantianya. Di antara kekuatan besi hitam, Alam Neter Pasage dapat dikatakan sebagai pakar teratas. Tong Jihua ini biasanya tidak menampakkan dirinya. Sekarang setelah dia memperlihatkan auranya, dia sebenarnya berada di Alam Neter Pasage. Hal ini segera membuat Kin Lai memiliki pemahaman yang jelas tentang sekte persenjataan. Seperti yang diharapkan dari pasukan besi hitam. Dia tidak takut pada penguasa menara-menara bayangan gelap dan ingin mengalahkan Liang Saoyang sesuai dengan aturan sekte persenjataan. Penampilan Tong Jihua ini membuat Kin Lai semakin menghormatinya. Praktisi bela diri yang ditinggalkan oleh Penatua Tong sebelumnya tiba-tiba muncul lagi. Matanya bersinar dengan keterkejutan yang luar biasa saat dia buru-buru berteriak, Plaza, ada sesuatu di alun-alun. Tong Jihua mengerutkan kening. Terjadi perubahan pada pilar polaroh. Suara orang itu sedikit bergetar. Liang Saoyang berada di bawah pilar polaroh. Dedia tampaknya telah menyebabkan perubahan pada salah satu pilar polaroh. Tetua Tong, saya pikir Anda harus pergi melihatnya sendiri. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Hampir semuanya meninggalkan ruang kultivasi dan bergegas menuju alun-alun. Kin Lai juga sangat terkejut. 12 pilar polaroh di alun-alun adalah inti dari sekte persenjataan dan bukti terkuat dari bakat murid-murid sekte persenjataan. Setiap pengikut sekte luar, asalkan mereka dapat menyebabkan perubahan pada pilar polaroh. Mereka akan memahami keajaiban diagram pilar polaroh. Mereka akan segera memasuki sekte dalam dan menerima perlakuan penuh perhatian dari ketua sekte dan para tetua. Mereka akan dianggap sebagai calon penerus sekte persenjataan dan akan diizinkan untuk menghambur-hamburkan bahan-bahan spiritual sekte persenjataan. Dalam 900 tahun sejak berdirinya sekte persenjataan, hanya 27 orang yang mampu menyebabkan perubahan pada pilar polaroh dan memahami keajaiban diagram tersebut. Setiap orang dari 27 orang ini adalah kebanggaan sekte persenjataan, kesayangan pada masanya. Mereka juga merupakan fondasi sejati sekte persenjataan. Dalam beberapa dekade terakhir, hanya Mohai dan Tang Siki yang mampu memahami keajaiban diagram dari pilar polaroh. Saat ini, Mohai telah menjadi tetua nomor satu di sekte dalam dan diakui publik sebagai ahli seni. Tang Siki juga telah menunjukkan bakat luar biasa dalam menempa artefak dan prestasinya di masa depan tidak terbatas. Apakah Liang Saoyang yang ketiga? Dengan pertanyaan ini dalam benaknya, Kin Lai, Tang Siki, dan Lian Rouo mengikuti jejak tetua Tong Ji Hua dan bergegas ke Alun-Alun di kaki gunung. Tong Ji Hua sangat cemas. Dia menghilang dalam sekejap dan tidak menunggu mereka. Ketika Kin Lai dan dua orang lainnya tiba di Alun-Alun, ia menemukan bahwa Alun-Alun itu terang-benderang di bawah langit malam dan banyak lentera di gantung tinggi. Banyak pengikut sekte dalam dan luar datang setelah mendengar berita itu dan menatap pilar polaroh dengan sangat terkejut. Di bawah pilar polaroh itu, Liang Saoyang duduk tegak dengan mata terpejam, mencoba memahami sesuatu. Diagram iblis dan monster yang diukir di atas pilar polaroh tampak hidup. Masing-masing dari mereka memiliki sayap di punggung, tiga kepala dan enam lengan, atau ekor panjang yang terseret. Semuanya ditutupi warna hijau dan ungu. Mereka meraung tanpa suara di atas pilar polaroh seolah-olah mereka mencoba melepaskan diri dari belenggu dan melarikan diri. Banyak jaring yang melilit tubuh para iblis dan monster itu terus-menerus mengencang. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri dari belenggu jaring itu. Liang Saoyang sedang duduk di bawah pilar polaroh itu. Jaring rumit dan menakjubkan di atas pilar polaroh itu berkilau dengan lima warna dan menyinari tubuh Liang Saoyang. Jaring itu tampak membentuk hubungan samar dengan Liang Saoyang, yang memungkinkannya memahami misteri diagram yang mengikat para iblis dan monster. Seperti yang diduga, dia telah memahami misterinya, itulah sebabnya pilar polaroh tiba-tiba berubah. Saat Tong Jiwa tiba, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tiba-tiba, sebuah lonceng merdu berbunyi dari puncak gunung api. Master Sekte, Master Sekte telah keluar dari pengasingannya. Banyak pengikut Sekte Dalam dan Luar Sekte Persenjataan berteriak kaget saat mendengar lonceng itu. Di tengah malam, banyak orang yang sedang tidur, berkultivasi, atau berlatih menulis diagram roh. Ketika mereka mendengar lonceng ini, semua tetua, murid, dan pendeta Sekte Persenjataan terkejut. Mereka menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di Sekte Persenjataan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar. Dengan segera, semua orang mendapati bahwa banyak pengikut Sekte telah berkumpul di alun-alun di kaki gunung berapi-api. Oleh karena itu, ada enam tetua agung, tiga pendeta, dan enam belas murid Sekte Dalam, tiga tetua, dan lebih dari sembilan puluh murid Sekte Luar. Ada juga banyak utusan asing di luar kota. Selama seseorang menjadi anggota Sekte Persenjataan, mereka akan berkumpul di sekitar alun-alun saat mendengar bel. Karena Liang Saoyang telah menyebabkan perubahan pada salah satu pilar pola roh, seluruh Sekte Persenjataan menjadi gempar di tengah malam. Semua tetua dan murid yang sedang mengasingkan diri, menempa, dan berkultivasi telah keluar. Kinlai mendongak dan melihat sosok-sosok yang terbang turun dari gunung api di bawah sinar bulan. Dia tidak bisa menahan perasaan terharu. Total ada tujuh tetua agung di Sekte Dalam. Selain Mohai, yang belum kembali, enam tetua lainnya telah meninggalkan gunung. Tiga pendeta tua Sekte Dalam, yang semuanya berambut dan berjanggut putih, juga berjalan gemetar menuruni puncak gunung diiringi enam tetua. Para pendeta dari Sekte Dalam semuanya adalah tetua dari generasi yang lebih tua. Karena mereka lebih tua dan memiliki masalah dengan wilayah mereka, mereka tidak dapat terus membenamkan diri dalam penempaan artefak. Oleh karena itu, mereka telah mengambil identitas seorang pendeta dan menghabiskan waktu yang lama untuk memulihkan diri di gunung. Mereka semua lebih tua dari Master Sekte, dan pendeta agung bahkan adalah master dari Master Sekte saat ini di masa lalu. Hanya ketika terjadi perubahan besar pada Sekte, ketiga pendeta muncul dan membantu ketua Sekte mengambil keputusan. Malam ini, tiga pendeta yang tidak meninggalkan gunung selama bertahun-tahun juga muncul dan datang ke alun-alun bersama Master Sekte Ying Singran, berdiri di samping Liang Saoyang. Salam, Master Sekte. Salam, tiga pendeta. Salam, para tetua. Para pengikut Sekte dalam dan Sekte luar buru-buru menundukkan kepala dan bersujud. Mata Ying Singran berbinar. Ia melirik sekilas ke arah kerumunan, mengangguk ke arah Tong Ji Hua, dan tersenyum tipis ke arah Tang Siki. Kemudian, ia menatap Liang Saoyang dengan penuh semangat dan berkata, Bagus, sangat bagus. Aku tidak menyangka Sekte ini akan menghasilkan seorang jenius lagi. Sangat bagus. Saat dia berbicara, para iblis dan monster di pilar Polar Roh di samping Liang Saoyang berangsur-angsur berhenti berjuang dan berubah kembali menjadi benda mati. Jaring besar yang mengebak para iblis dan monster masih berkedip dengan lima warna. Butuh waktu lama sebelum perlahan berhenti dan akhirnya menghilang di dalam pilar Polar Roh, misterinya tidak lagi terlihat. Wajah Ying Singran memerah saat dia mengangkat tangannya untuk membungkam kerumunan dan menunggu dengan sabar. Ketika para pengikut Sekte luar memasuki Sekte, dia tidak keluar dari pengasingan. Beberapa waktu lalu, ketika guru gunung Cloud Sky Mountain melewati kota persenjataan, dia juga tidak keluar untuk menyambutnya. Namun, ketika dia mendengar bahwa seseorang telah menyebabkan perubahan pada pilar Polar Roh, dia tetap keluar dari pengasingannya di tengah malam selama momen penting penempaan artefak. Jelas terlihat betapa pentingnya dia dalam masalah ini. Pemimpin Sekte, tiga pendeta agung, dan semua tetua Sekte dalam dan luar berkumpul bersama di tengah malam. Ini adalah kesempatan besar lainnya bagi Sekte persenjataan. Tatapan semua orang tertuju pada Liang Saoyang. Rasa iri di mata mereka tidak dapat disembunyikan sama sekali. Pada saat ini, Liang Saoyang tidak diragukan lagi menjadi fokus semua orang. Mulai sekarang, jalan Liang Saoyang di Sekte persenjataan akan berjalan mulus. Tak seorang pun mampu menghentikan langkah maju Liang Saoyang. Tatapan iri dan cemburu jatuh pada tubuh Liang Saoyang. Setelah beberapa lama, Liang Saoyang perlahan membuka matanya. Awalnya, dia sedikit bingung, tetapi kemudian dia tiba-tiba terkejut. Dia juga terkejut oleh kerumunan yang melonjak, berkumpulnya Master Sekte, Tiga Pendeta Agung, dan para Tetua Agung. Salam kepada Master Sekte, salam kepada Tiga Pendeta Agung, salam kepada para Tetua Agung, sesepuh Sekte luar lainnya, Cheng Ping, mengingatkannya dengan suara rendah. Salam kepada para Tetua, salam kepada Liang Saoyang, katanya dengan hormat. Tidak perlu formalitas. Ying Singran melambaikan tangannya dan berjalan mendekat dengan semangat tinggi. Ia bertanya sambil tersenyum, apa yang kau pahami dari pilar Polaroh? Sebuah diagram, diagram setan penyegel surgawi. Namun, itu tidak cukup dalam. Liang Saoyang berpikir sejenak dan menjawab dengan hormat. Mata Ying Singran berbinar saat mendengar diagram iblis penyegel surgawi. Tiba-tiba dia terkekeh dan menatap Liang Saoyang dengan puas. Dia menganggup dan berkata, mulai sekarang, kamu adalah murid Sekte dalam dari Sekte Persenjataan. Aku baru saja mendengar bahwa Yin Hao sudah meninggal. Baiklah, kamu bisa menggunakan gua Yin Hao untuk saat ini. Aku akan mengatur seseorang untuk membuka gua baru untukmu. Setelah selesai, dia melihat ketiga pendeta agung dan para tetua Sekte Dalam dan Luar dan tertawa keras, surga telah memberkati Sekte Persenjataan. Dalam sepuluh tahun, Sekte Persenjataan telah menghasilkan dua orang jenius. Ini adalah tanda kemakmuran bagi Sekte kita. Kirim pesan ke semua kekuatan dan katakan bahwa seorang jenius lain telah muncul di Sekte Persenjataan, haha. Tiga pendeta agung dan sesepuh Sekte Dalam dan Luar semuanya tersenyum dan gembira. Anda akan segera naik gunung bersama kami. Kami akan bertanya dengan jelas dan membantu Anda menganalisis apa yang telah Anda pahami. Ying Singran berkata lagi. Liang Saoyang menganggup dan mendengarkan perintah ketua Sekte. Terima kasih atas bimbingannya. Ini yang pantas kamu dapatkan. Haha, ini yang pantas kamu dapatkan. Senyum Ying Singran tak henti-hentinya. Kemudian, dia menatap semua murid di alun-alun dan berkata dengan keras, setiap murid yang dapat memahami keajaiban salah satu dari dua belas pilar pola roh akan segera menjadi murid Sekte Dalam. Sekte akan menggunakan semua sumber dayanya untuk membantu mereka tumbuh. Banyak pengikut Sekte luar menatap pilar pola roh dengan tatapan panas setelah mendengar ini. Bahkan Kinlai pun tak terkecuali. Ia juga menatap serius ke dua belas pilar pola roh itu dan memiliki ide samar di dalam hatinya. Peristiwa besar hari ini memungkinkannya untuk benar-benar memahami sikap Sekte persenjataan terhadap mereka yang dapat memahami keajaiban pilar pola roh. Master Sekte telah keluar dari pengasingan lebih awal, para pendeta yang tidak keluar selama beberapa tahun semuanya telah turun gunung, dan semua tetua telah tiba pada saat yang sama. Perlakuan ini bahkan lebih baik daripada perlakuan yang secara langsung dilakukan oleh Mountain Master Cloud Sky Mountain, Grand Hall Master Dark Asura Hall, dan Fali Master Ki Sa Fali yang mengunjungi armamen Sek. Master Sekte Ying Singran dan tiga pendeta agung secara pribadi membawa Liang Saoyang ke atas gunung untuk memilah-milah pemahamannya sebelumnya. Semua orang dialun-alun dengan penuh semangat mendiskusikan perlakuan Liang Saoyang. Mereka semua sangat iri padanya. Kin Bing, Tang Siki, Lian Rou, kalian bertiga, ikut denganku. Tong Ji Hua tiba-tiba berkata dengan suara rendah. 146. Lupakan apa yang kukatakan kepada kalian bertiga sebelumnya. Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Di dalam ruang kultifasi, Tong Ji Hua memberi instruksi kepada Kin Lai, Tang Siki, dan Lian Rou dengan ekspresi gelap. Tatapannya tampak rumit. Dia tampaknya tidak menyangka kejadian yang mengejutkan seperti itu akan terjadi tepat saat dia hendak menjatuhkan Liang Saoyang. Emosi Lian Rou masih kacau. Liang Saoyang sebenarnya telah memahami misteri pilar polar roh. Pemimpin sekte telah keluar dari pengasingannya lebih awal, tiga pendeta agung telah turun gunung bersama-sama, dan semua tetua telah muncul. Jajaran ini mengingatkannya pada peristiwa besar ketika Tang Siki menyebabkan terbentuknya pilar polar roh. Kin Lai mengerutkan kening. Ekspresinya tidak terlalu bagus. Dia juga tercengang dengan kejadian ini. Melihat postur tubuh Ying Sing Ran, dia sudah memperlakukan Liang Saoyang sebagai harta karun baru. Dia berkata bahwa dia akan menggunakan semua bahan spiritual sekte untuk merawatnya dan memperlakukannya sebagai benih masa depan yang mutlak. Ketiga pendeta agung berambut putih dan berjanggut itu juga memerah. Mereka tampak tiba-tiba menjadi beberapa tahun lebih muda. Bahkan jika mereka tahu bahwa Liang Saoyang telah membunuh seseorang, apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Jika mereka benar-benar ingin membuat masalah bagi Liang Saoyang, Master Sekte Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung kemungkinan akan menghentikan mereka terlebih dahulu. Munculnya emas kasar dan batu giyok yang belum dipoles ini menyebabkan mereka yang berbudiluhur dan berbudiluhur menjadi liar karena kegembiraan. Mengenai pembunuhan Yin Hao dan menargetkan Qin Lai, bahkan jika ketua Sekte dan yang lainnya tahu, mereka mungkin akan menutup mata terhadapnya. Aku meremehkan Liang Saoyang itu. Tong Ji Hua merasa sedikit emosional. Anak laki-laki ini sungguh luar biasa. Tidak hanya kejam, karakternya juga luar biasa. Jika saya tidak salah, dia pasti memiliki kepercayaan diri untuk memahami misteri pilar polar roh sebelum dengan tegas membunuh Yin Hao untuk mencegah Yin Hao mengatakan apapun. Aku benar-benar tidak berdaya melawannya. Lian Rou mendesah pelan. Apa yang bisa kulakukan? Tong Ji Hua memasang ekspresi tak berdaya. Anda telah melihat sikap ketua Sekte dan tiga pendeta agung terhadapnya. Lupakan fakta bahwa dia hanya membunuh Yin Hao dan tidak membunuh Qin Bing secara nyata. Sekalipun dia membunuh beberapa pengikut Sekte luar, Master Sekte akan tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa karena bakatnya yang mengejutkan. Ya, warisan Master Sekte untuk masa depan Sekte. Menonton lebih penting dari apapun. Berdasarkan pemahaman saya terhadapnya, bahkan jika dia tahu bahwa Liang Saoyang telah membunuh Yin Hao, dia tidak akan meneruskan masalah itu. Tang Siki mengerutkan kening dalam-dalam. Ia menoleh untuk melihat Qin Lai dan berkata dengan sedih, berpura-puralah kau tidak tahu bahwa Liang Saoyang mencoba membunuhmu. Berhati-hatilah di masa depan. Selain itu, cobalah untuk tidak terlibat konflik dengannya di masa depan. Tidak peduli siapa yang menyebabkannya. Anda pasti menjadi orang yang memikul tanggung jawab itu. Wajah Qin Lai berubah dingin. Aturan Sekte persenjataan tidak ada gunanya sekarang. Lupakan saja menjadi murid Sekte luar, bahkan jika Anda adalah murid Sekte dalam seperti Yin Hao, Anda harus mundur saat melihat Liang Saoyang sekarang. Lian Rou juga mengucapkan kata-kata penghiburan. Saat ini, hanya Siki yang bisa menekan Liang Saoyang dari semua murid di Sekte persenjataan. Kecuali Liang Saoyang ingin melakukan sesuatu pada Siki, Master Sekte dan tiga pendeta agung tidak akan terlalu menyalahkannya. Tidak peduli siapa dia, jika dia benar-benar datang untuk memprovokasi saya, saya tidak akan bersikap sopan. Qin Lai mendengus dingin dan berjalan keluar dari ruang kultifasi. Anak ini benar-benar sombong. Dia hanya murid Sekte luar. Jika dia benar-benar berani bertarung dengan Liang Saoyang saat ini, dia pasti akan menderita. Tong Ji Hua menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Lian Rou dan Tang Siki, lebih baik kalian membujuknya. Saat ini, dia harus menanggung apa yang harus dia tanggung dan berpura-pura tidak tahu bahwa Liang Saoyang sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya. Di masa depan, cobalah untuk menghindari kontak dengan Liang Saoyang sebisa mungkin. Ini adalah cara yang paling bijaksana baginya. Aku akan mencoba semampuku. Lian Rou menjawab. Tang Siki menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia pergi bersama Lian Rou. Setelah ketiganya menghilang, praktisi bela diri yang datang dan pergi sebelumnya diam-diam muncul di depan Tong Ji Hua dan bertanya, Tetua Tong, haruskah kita memberitahu Master Sekte tentang Liang Saoyang yang membunuh Yin Hao dan berkomplot melawan Kin Bing? Tidak perlu. Tong Ji Hua menggelengkan kepalanya. Pemimpin Sekte hanya perlu tahu sedikit tentang hal-hal sepele di Sekte untuk mengetahui kebenarannya. Bahkan jika kita tidak mengetahuinya, dia harus tahu apa yang dilakukan Liang Saoyang paling lambat besok malam. Namun, hal ini tidak akan mengubah apapun. Baginya, hati seseorang dapat dibentuk di kemudian hari, tetapi bakat tidak dapat dikembangkan di kemudian hari. Demi kemakmuran Sekte, dia pasti tidak akan menghukum Liang Saoyang dengan cara apapun. Bawahan ini mengerti. Bawahan ini akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Orang itu berkata dengan hormat. Tong Ji Hua menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Dia merenung sendiri, ekspresinya semakin lama semakin berat. Bukan masalah besar dia datang, tapi Liang Saoyang membunuh karena Siki. Tujuannya datang ke Sekte persenjataan juga harus untuk Siki. Adapun Siki, dia adalah orang paling berbakat yang sangat dihormati oleh Master Sekte dan Tetua Mohai. Awalnya dia adalah kandidat Master Sekte. Sekarang setelah Liang Saoyang muncul, ada satu kandidat lagi untuk posisi Master Sekte. Selain itu, dia mengagumi Siki, sementara Siki sedikit membencinya. Semakin Tong Ji Hua memikirkannya, semakin merepotkan jadinya. Dia punya firasat bahwa Tang Siki dan Liang Saoyang akan memiliki konflik besar di masa depan, yang akan menyebabkan perubahan besar dalam Sekte tersebut. Ketika Qin Lai keluar dari tempat Tong Ji Hua dan kembali ke Menara Batu, dia melihat alun-alun itu ramai dengan orang-orang. Hampir setengah dari murid-murid Sekte persenjataan berdiri di bawah pilar Polaroh. Yi Yuan, Ouyang Jingjing, Tian Jianhao, dan yang lainnya juga termasuk di antara mereka. Orang-orang ini tidak mundur dari alun-alun setelah Master Sekte Ying Xingran dan tiga pendeta agung pergi. Sebaliknya, mereka semua bersemangat saat berkumpul bersama dan melihat pilar Polaroh. Semangat mereka terhadap pilar Polaroh tiba-tiba meningkat beberapa ratus kali lipat. Qin Bing, masih ada satu tempat lagi di sini. Apakah kamu ingin datang dan mempelajarinya juga? Setelah Yi Yuan melihatnya, dia melambaikan tangan dari jauh. Mungkin pilar Polaroh akan memiliki roh hari ini. Mungkin kita juga bisa mendapatkan manfaat darinya dan melihat sesuatu yang istimewa dari pilar Polaroh. Bagaimana denganmu? Datanglah dan lihatlah. Awalnya aku pikir itu hanya tipuan Sekte Persenjataan untuk menyebabkan perubahan pada pilar Polaroh. Aku tidak menyangka itu nyata. Sudahlah. Qin Lai sebenarnya ingin mempelajarinya dengan saksama, tetapi setelah melihatnya sekilas, dia menyerah. Karena terlalu ramai. Area di bawah 12 pilar Polaroh dipenuhi orang. Orang-orang itu semua mengangkat kepala, mata mereka penuh harapan. Bahkan ada orang yang saling dorong dan berdebat dengan keras, hampir akan memulai perkelahian. Bagaimana dia bisa memahami keajaiban pilar Polaroh? Setelah menolak undangan Yi Yuan, dia melewati alun-alun yang ramai dengan susah payah dan kembali ke menara batunya. Sesampainya di jendela lantai 2, dia melihat para murid yang dengan gembira melihat pilar-pilar Polaroh seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Ekspresinya berubah dingin. Liang Saoyang berseru dengan nada rendah. Seluruh tubuhnya terasa dingin menusuk tulang, dan hawa dingin perlahan menyebar ke seluruh ruangan, menyebabkan ruangan menjadi dingin. Beberapa hari kemudian, berita tentang Liang Saoyang yang menyebabkan perubahan pada pilar Polaroh masih bergolak di sekte tersebut. Setiap murid sekte sedang mendiskusikan masalah ini. Alun-alun itu masih dipenuhi orang. Banyak orang yang belum beristirahat sepanjang malam dan masih duduk di bawah pilar-pilar Polaroh di alun-alun, berharap dapat memahami keajaiban pola-pilar roh di pilar-pilar itu seperti Liang Saoyang. Berita tentang munculnya seorang jenius lain di sekte persenjataan menyebar ke pasukan di sekitarnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Aula Asura kegelapan, Lembah Kisa, Laut Kabut Ungu, dan Gunung Awan Langit semuanya mengirimkan tokoh-tokoh penting dari sekte mereka untuk memberi selamat kepada mereka. Penguasa menara Dark Shadow Tower bahkan lebih gembira saat mendengar ini. Dikatakan bahwa dia telah berangkat dari Dark Shadow Tower untuk secara pribadi memberi selamat kepada armamen sek. Liang Saoyang sudah lama meninggalkan sekte luar. Baru-baru ini, ia diajari oleh guru sekte dan tiga pendeta agung. Mereka mengajarinya seni menempa artefak dan membantunya memperluas wawasannya. Bahkan Tetua Mohai, yang sedang pergi, menjadi waspada ketika mengetahui bahwa seorang jenius lain telah muncul di sekte tersebut. Dia juga ingin kembali ke sekte tersebut terlebih dahulu. Selama waktu ini, Kin Lai menyewa ruang penempaan artefak dengan poin kontribusi sesuai instruksi Tang Siki dan mulai membantunya menempa beberapa item lain-lain. Misalnya, manik kristal lima elemen, sarung bilah pedang, gagang besi tombak pendek, dan seterusnya. Semua benda-benda ini merupakan bagian dari artefak roh tertentu. Meskipun tidak terlalu penting bagi keseluruhan artefak roh, benda-benda ini tetap memiliki persyaratan tertentu. Manik kristal lima elemen adalah manik yang terbuat dari bahan-bahan spiritual berupa logam, kayu, air, api, dan tanah. Ketika manik ini ditanamkan ke dalam artefak spiritual, di satu sisi, manik ini dapat memberikan efek yang indah, dan di sisi lain, manik ini dapat meningkatkan aspek tertentu dari artefak spiritual tersebut, sehingga memungkinkannya untuk melepaskan kekuatannya dengan lebih baik. Ruang penempaan artefak yang menghabiskan 10 poin kontribusi sehari memiliki tungku untuk penempaan artefak, beberapa lemari, dan beberapa kristal api sebagai sumber api. Dibandingkan dengan gua-gua milik para pengikut sekte dalam di gunung api, ruang penempaan artefak di kaki gunung jauh lebih sederhana. Mereka juga tidak dapat menggunakan api tanah sebagai sumber api. Hanya ada satu tungku yang dapat digunakan. Namun bagi Kin Lai, ini sudah cukup. Sudah cukup baginya untuk menunjukkan pengetahuannya tentang penempaan artefak. Tang Siki akan meminta seseorang untuk mengirimkan bahan-bahan spiritual yang dibutuhkan untuk menempa berbagai barang ini. Dia hanya perlu meleburnya sesuai dengan instruksinya, dan dia tidak perlu membeli lagi. Di dalam ruang penempaan artefak yang disewanya, Kin Lai dengan tekun melunakkan bagian-bagian artefak. Ketika ia senggang, ia akan menggunakan poin kontribusi untuk mendengarkan ceramah para tetua sekte dalam dan menyerap pengetahuan tentang penempaan artefak. Selain diagram roh, para tetua sekte dalam mengetahui banyak hal tentang tungku artefak dan berbagai hal lainnya. Kin Lai kadang-kadang mendengarkan ceramah, tetapi sebagian besar waktunya, ia akan menempa di ruang penempaan artefak yang disewanya. Ia menjadi semakin akrab dengan karakteristik semua jenis bahan spiritual, dan semakin berpengalaman dalam melebur sejenis artefak spiritual. Kondisinya membaik dengan cepat. Setelah beberapa waktu, Tang Siki mulai mengatur agar dia menempa beberapa artefak asli. Dia menyuruhnya menempa pedang, pisau, garpu, tombak, palu, kipas bulu, dan artefak dasar lainnya. Dengan terkumpulnya pengalaman di tahap awal, Kin Lai tidak menemui banyak kesulitan saat menempa artefak lengkap. Meskipun ia sering gagal di tahap awal, seiring bertambahnya pengalaman yang ia kumpulkan, jumlah keberhasilannya pun berangsur-angsur meningkat. Setengah tahun kemudian, ketika Kin Lai datang ke Gua Tang Siki dengan membawa sebilah pedang, tombak perak, dan palu tembaga, lalu menyerahkannya kepadanya, mata Tang Siki berbinar. Tiba-tiba ia berkata, kau hampir mencapai level banyak murid sekte dalam-dalam hal penempaan artefak roh, tetapi ini masih jauh dari cukup. Jika kau tidak tahu cara mengukir diagram roh, kau tidak akan pernah menjadi seorang perajin sejati. Kin Lai mengangguk. Ambil artefak yang kau buat dan ikuti aku. Aku akan membawamu menemui tetua Mohai. Tang Siki berdiri dan berjalan keluar. Dia berkata, selama tetua Mohai menyetujuimu, kamu dapat pindah dari kaki gunung ke puncak gunung, menjadi murid sekte dalam sepertiku, dan benar-benar mempelajari seni mengukir diagram roh. Mata Kin Lai berbinar. 147. Bahkan orang bodoh seperti Kin Lai pernah mendengar nama Mohai. Perajin paling kreatif dari sekte persenjataan. Ahli seni terkuat dalam 50 tahun terakhir. Master sekte berikutnya dari sekte persenjataan. Berbagai macam gelar melekat pada kepala Mohai. Banyak orang tidak mengenal guru sekte persenjataan, Ying Xing Ran, tetapi nama Mohai bagaikan guntur di telinga mereka. Mohai berasal dari keluarga rendahan. Orang tuanya hanyalah orang biasa, dan tidak ada seorang pun di keluarganya yang mempelajari ilmu bela diri. Dikatakan bahwa ayah Mohai adalah seorang pandai besi, dan ia belajar menempa dari ayahnya sejak ia masih muda. Salah satu dari tiga pendeta agung sekte persenjataan, Fang Qi, sedang mencari bahan-bahan spiritual di dunia luar dan secara kebetulan mendarat di kota kecil tempat keluarga Mohai tinggal. Dia secara tidak sengaja melihat Mohai menempa dan langsung terkejut. Karena itu, dia membawa Mohai ke sekte persenjataan. Begitu Mohai memasuki sekte persenjataan, dia menunjukkan bakat menempa artefak yang mengerikan. Tidak hanya keterampilannya dalam menempa artefak yang unik, dia bahkan menyebabkan 12 pilar pola roh berubah dan memahami keajaiban diagram roh. Pada tahun-tahun berikutnya, Mohai tumbuh pada tingkat yang mencengangkan, dan dia selalu mampu menempa artefak roh yang dipuji dunia. Setiap artefak roh yang dipalsunya mendapatkannya. Pedang daun biru yang digunakan Duhaitian dari Pavilion Nebula adalah artefak spiritual yang ditempa Mohai sejak awal. Duhaitian telah menghabiskan banyak batu spiritual untuk membelinya dari Panjue Ming, dan dia selalu menganggapnya sebagai nyawanya. Dia selalu membanggakannya dan mengatakan bahwa pedang daun birunya ditempa oleh Mohai. Dalam beberapa tahun terakhir, Mohai jarang menempa artefak atas kemauannya sendiri. Biasanya, para kepala ola Dark Asura Hall, tujuh kepala lembah kisah Fali, dan tokoh-tokoh terkemuka dari Dark Shadow Tower, Purple Mist Sea, dan Cloud Sky Mountain datang ke Armament Seck dengan segala macam bahan roh langka dan membayar harga yang sangat mahal untuk memintanya menempa artefak. Namun, Mohai mungkin tidak setuju. Itu tergantung pada suasana hatinya. Tergantung pada apakah orang lain itu sesuai dengan keinginannya, dan apakah dia tertarik dengan artefak roh yang ingin dipalsukannya. Dapat dikatakan bahwa Mohai saat ini adalah target yang ingin dilirik oleh semua ahli di kekuatan sekitar, dan dia juga merupakan pengrajin yang paling terkenal. Terhadap pemurni yang begitu luar biasa, Kinlai pun merasa kagum, dan tindakannya pun menjadi lebih hati-hati sepanjang jalan. Pencapaian Tetua Mohai dalam penempaan artefak mungkin bahkan lebih luar biasa daripada Master Sekte. Sejak Master Sekte gagal sekali dalam penempaan artefak dan melukai pikiran dan jiwanya, Tetua Mohai menjadi semakin ahli. Sudah lama sejak dia menempa alat roh yang menarik perhatian orang lain. Namun, Tetua Mohai berbeda. Dalam 10 tahun terakhir, artefak roh yang telah diciptakannya semuanya adalah artefak roh. Kinlai diam-diam tersentuh. Adapun Tetua Mohai, dia sudah menjadi pemurni senjata tingkat 7 tingkat mendalam. Baru-baru ini, dia mencoba untuk menerobos ke pemurni senjata tingkat bumi. Kali ini, dia pergi untuk mengumpulkan bahan-bahan roh tertentu dan mencoba memurnikan artefak roh. Untuk membuatnya mencapai tingkat artefak roh tingkat bumi. Wajah cantik Tang Siki juga menunjukkan kekaguman. Aku hanya seorang artifiser tingkat 2 tingkat mendalam. Dibandingkan dengan Tetua Mohai, aku 5 tingkat lebih rendah. Sangat sulit bagi seorang artifiser untuk melewati setiap tingkat. Saya tidak tahu berapa tahun lagi sebelum saya bisa mencapai tingkat Tetua Mohai. Yaotai hanya seorang artifiser kelas 4 tingkat biasa. Bahkan guru besar Lu dari Aula Asura kegelapan hanya seorang artifiser kelas 2 tingkat mendalam. Itu adalah guru besar Lu. Dia adalah seorang ahli yang telah dilatih dengan susah payah oleh Dark Asura Hall. Dia dapat menggunakan bahan-bahan roh Dark Asura Hall sesuka hatinya, dan dia dihormati oleh semua kepala Aula di Dark Asura Hall. Posisinya di Dark Asura Hall sangat luar biasa. Akan tetapi, dia juga hanya seorang artifiser tingkat 2 tingkat mendalam. Di sekte persenjataan, murid sekte dalam Tang Siki. Dia adalah seorang artifiser tingkat 2 tingkat mendalam, dan Mohai adalah seorang artifiser tingkat 7 tingkat mendalam. Begitu Mohai maju, dia akan mampu melangkah ke level artifiser tingkat bumi. Apa konsep dari Earth Rank Artificer? Artefak Roh kelas bumi adalah artefak roh yang dibuat khusus untuk praktisi bela diri alam pemenuhan dan alam fragmentasi. Seorang ahli yang dapat menempa artefak roh kelas bumi akan sangat dihormati oleh praktisi bela diri alam pemenuhan dan alam fragmentasi. Praktisi bela diri alam pemenuhan dan alam fragmentasi hanya ada di pasukan pangkat tembaga. Hanya ada 2 kekuatan peringkat tembaga di seluruh benua Scarletide, dan mereka adalah raksasa sejati di benua ini. Dark Asura Hall, Kisa Valley, Dark Shadow Tower, Purple Mist Sea, dan Cloud Sky Mountain hanyalah pengikut dari 2 pasukan peringkat koper. Di antara 5 pasukan peringkat Black Iron ini, yang terkuat masih berada di tahap akhir Netter Passage Realem. Tidak ada yang melangkah ke Fulfillment Realem. Para ahli yang dapat melangkah ke alam pemenuhan telah lama direkrut oleh 2 pasukan peringkat tembaga besar dan dikirim ke pasukan peringkat tembaga sejati untuk berkultivasi. Ketua Sekte telah lama berencana untuk turun tahta dan membiarkan Tetua Mohai menjadi Ketua Sekte baru. Tang Siki berkata lembut, namun, ambisi Penatua Mohai tidak terletak di sini. Dia telah menyatakan pendiriannya dengan jelas sejak lama. Begitu dia menempa artefak roh kelas bumi, dia akan meninggalkan Sekte persenjataan dan menjelajahi dunia. Dia bahkan tidak menginginkan tahta Ketua Sekte. Kin Lai terkejut. Men, dia tidak ingin mewarisi posisi Ketua Sekte, jadi Ketua Sekte tidak punya pilihan selain berbicara kepadaku, berharap agar aku yang mengambil alih di masa depan. Tang Siki menganggup dan melanjutkan, dulu akulah satu-satunya kandidat, tetapi sekarang ada Liang Saoyang, dan Liang Saoyang adalah seorang pria. Jika bakatnya benar-benar bagus, dia mungkin lebih cocok daripada aku. Ketika dia mengatakan ini, mata Tang Siki tampak rumit. Tidak diketahui apakah dia gembira atau khawatir. Keduanya berbincang sambil berjalan, dan mereka segera tiba di belakang gunung api-api. Bagian belakang gunung itu memiliki pemandangan yang indah, bebatuan yang aneh, dan tebing yang seperti pedang. Ada beberapa bangunan bambu yang elegan di samping air terjun di belakang gunung. Ada banyak kebun tanaman obat di depan bangunan bambu, dan ada banyak rumput roh dan obat-obatan roh yang tumbuh di dalamnya. Seorang wanita berpenampilan biasa saja, tetapi berwatak elegan dan pendiam sedang memetik rumput-rumput spiritual di dalam kebun herbal. Wanita itu tampak berusia empat puluhan, dan dia tampak baik hati. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Ketika dia melihat Tang Siki dan Kin Lai berjalan mendekat, dia tersenyum dan berkata, Siki, apakah kamu datang untuk mencari ya? Hai untuk sesuatu. MN, Tang Siki tersenyum manis, Bibi, apakah tetua agung sedang senggang sekarang? A, Hai saat ini sedang menjelaskan cara menempa artefak kepada Saoyang dan meminta saya untuk membantunya menghalangi orang. Wanita itu tersenyum dan menunjuk beberapa kursi rotan. Istirahatkan kakimu dulu. Kau akan baik-baik saja dalam dua hingga empat jam. Baiklah, Tang Siki menganggup patuh dan menuntun Kin Lai untuk duduk di kursi rotan di samping kebun herbal. Liang Saoyang. Alis Kin Lai berkerut saat dia menatap bangunan bambu dengan tatapan mata yang sedikit dingin. Dia berpikir, musuh memang selalu bertemu di jalan yang sempit. Jangan terlibat konflik dengannya. Dia sekarang sangat dihormati oleh Master Sekte dan tiga penahbis agung. Jangan katakan bahwa kamu hanyalah murid Sekte luar, bahkan jika kamu adalah murid Sekte dalam, jika kamu terlibat konflik dengannya, kamu akan tetap menjadi orang yang tidak beruntung. Tang Siki mengingatkannya dengan suara rendah. Wajah Kin Lai dingin dan dia terdiam. Setelah empat jam penuh, Liang Saoyang akhirnya keluar dari bangunan bambu. Setelah menyapa wanita itu, dia berjalan keluar dari kebun tanaman herbal dan melihat Kin Lai dan Tang Siki. Liang Saoyang mengenakan jubah penempaan artefak yang mewah. Jubah itu disulam dengan banyak pola emas. Kesombongan di matanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia melihat Kin Lai, wajahnya menjadi gelap dan matanya menjadi dingin. Ketika dia melihat Tang Siki di samping Kin Lai, dia menarik kembali kesombongannya. Dia dengan hormat berkata, Salam, kakak magang senior Tang. Tang Siki hanya mengangguk sedikit sebagai balasannya. Dia mengetahui temperamen orang ini dan tahu bahwa dia berkomplot melawan Kin Lai. Setelah membunuh Yin Hao, Tang Siki tidak memiliki sedikitpun rasa simpati padanya. Ketika melihatnya, hati Tang Siki hanya dipenuhi dengan kebencian. Karena itu, mengangguk sebagai balasan sudah merupakan batas kemampuannya. Kakak magang senior Tang, Master Sekte dan Tetua Mohai berkata bahwa Anda memiliki bakat yang luar biasa dan meminta saya untuk belajar dari Anda di masa mendatang. Liang Saoyang menatap mata Tang Siki dan berkata dengan kurang ajar, saya harap kakak senior Tang tidak pelit dalam mengajari saya di masa depan. Aku tidak bisa mengajarkanmu apapun. Tang Siki mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, dengan bantuan Master Sekte dan Tetua Agung, kamu tidak perlu belajar dari orang lain. Baiklah, ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengan Tetua Agung. Silakan memberi jalan. Jalan setapak menuju bangunan bambu itu tidak lebar. Dengan Liang Saoyang menghalangi jalan, entah itu Kin Lai atau Tang Siki, tidak akan mudah bagi mereka untuk melewatinya. Kecuali mereka menginjak ramuan spiritual tersebut. Wanita itu bernama Mohai Ah Hai. Jelaslah bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Mohai. Kin Lai tahu ini dan tahu bahwa ramuan spiritual itu ditanam olehnya. Tentu saja, dia tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasinya. Kakak magang senior Tang, saya terlambat masuk Sekte. Aku tidak begitu paham tentang aturan Sekte Dalam. Aku harap kamu bisa mengajariku. Dia menatap lurus ke mata Tang Siki. Tidak ada waktu. Tang Siki sangat marah. Katanya lagi, beri jalan. Kau punya waktu untuk membantu murid Sekte luar, tetapi kau tidak punya waktu untuk membantuku. Liang Saoyang melirikin Lai dan berkata dengan acu-ta'acu, seorang murid Sekte luar tanpa bakat sepadan dengan usaha kakak senior Tang. Aku pikir kakak senior Tang hanya membuang-buang waktu untuknya. Mengapa kau tidak meluangkan waktu untukku? Aku tidak akan mengecewakan kakak senior Tang. Beri jalan. Kin Lai maju selangkah dan menghantamkan bahunya ke sisi kanan Liang Saoyang. Liang Saoyang malah tertawa alih-alih marah. Sungguh gegabuh. Dia diam-diam mengedarkan kekuatannya, dan lapisan energi spiritual kelabu melonjak keluar dari sisi kanan tubuhnya. Tujuh lapis tirai ilusi, Liang Saoyang berteriak dingin. Tujuh lapis energi spiritual beriak seperti tirai di langit, mendorong satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan mereka saat mereka meledak dari bahu Liang Saoyang. Kin Lai tidak tergerak. Lapisan es tipis tiba-tiba terbentuk di bahunya, dan guntur bergemuruh dan kilat menyambar tulang-tulangnya. Kin Bing, jangan gegabuh. Seru Tang Siki. Liang Saoyang berada di tahap akhir alam pembukaan Natal, dan sembilan istana Natalnya penuh dengan kekuatan. Kin Lai baru berada di tahap awal, dan dia masih ingin melawan Liang Saoyang secara langsung. Bukankah dia sedang mencari kematian? Ledakan. Bahu mereka berdua bertabrakan, dan gelombang besar yang bergejolak tiba-tiba meledak. Energi roh yang tersisa melesat keluar, menghancurkan rumput roh dan bunga-bunga di kebun herbal di sekitarnya. Anehnya, Liang Saoyang benar-benar mundur beberapa langkah dan kembali ke alun-alun kecil di depan bangunan bambu. Tubuh Kin Lai bagaikan gunung baja, dan dia tidak bergerak sama sekali. Setelah Liang Saoyang mundur, si dingin dan berdiri di alun-alun kecil di depan bangunan bambu. Tang Siki menutup mulutnya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan. Wanita parubaya di kebun herbal itu juga sangat terkejut. Tiba-tiba dia menatap Kin Lai dengan heran, melihat bahunya, dan memuji dalam hati, sungguh tubuh yang kuat. Tabrakan langsung tadi terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba, Liang Saoyang buru-buru datang untuk menghalanginya. Dalam waktu sesingkat itu, dia tidak punya cara untuk mengumpulkan semua kekuatan di sembilan istana natalnya. Di sisi lain, Kin Lai sudah siap. Saat dia melangkah maju, kekuatan es dan guntur di tiga istana natal di tubuhnya bergerak bersamaan. Tubuhnya yang bertemperamen baik jauh lebih kuat daripada Liang Saoyang. Dia tidak perlu menggunakan kekuatannya sama sekali. Dia bisa memanggilnya kapan saja, dan dalam sekejap, dia bisa meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Liang Saoyang tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan istana natalnya sepenuhnya, dan dia tidak memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan tubuhnya. Dalam tabrakan langsung ini, dia benar-benar menderita kerugian besar. Pada saat ini, tulang-tulang di sisi kanan tubuhnya terasa seperti hancur berkeping-keping. Rasa dingin menyebar seperti racun yang korosif, menyebabkan lengan kanannya perlahan-lahan menegang. Kakak senior Tang, Anda bisa datang sekarang. Kin Lai menoleh. Tang Siki bereaksi, dan ekspresinya agak hilang. Dia mengeluarkan, oh, dan bergegas melewati jalan kecil di kebun herbal, bergegas berjalan ke sisi Kin Lai. 148. Ekspresi Liang Saoyang tampak muram. Ia mencoba menggerakkan lengan kanannya dan mendapati tulang-tulangnya kaku dan hawa dingin belum hilang. Menganggup, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan melewati Tang Siki dan segera meninggalkan tempat itu, lalu menghilang dengan cepat. Dia bergegas pergi untuk mengeluarkan energi dingin dari tubuhnya. Anda benar-benar memaksanya untuk mundur. Mata Tang Siki bersinar dengan kemegahan yang aneh, dan sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan yang indah. Dia telah membuka sembilan istana Natal, sementara Anda, seharusnya hanya membuka tiga istana Natal. Bagaimana Anda membuatnya menderita? Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memiliki keuntungan menyerang lebih dulu, dan tubuhnya jauh lebih kuat dari Saoyang. Wanita anggun itu berkata sambil tersenyum tipis. Tang Siki menatap Kin Lai dengan lebih terkejut. Dia berpikir sejenak dan berkata, kamu terlalu gegabuh. Kamu memulai konflik dengan Liang Saoyang sekarang. Dia tidak akan mudah diajak bicara. Kin Lai tidak menjawab. Dia menatap kepergian Liang Saoyang dengan ekspresi dingin. Dia tahu bahwa Liang Saoyang tidak akan menyerah. Sebelumnya, dia telah menggunakan semua metodenya, menggunakan kekuatan es dan pembasmi petir surgawi untuk menyerang Liang Saoyang, untuk memaksanya bertarung. Dia tidak menyangka bahwa Liang Saoyang hanya akan menderita kerugian kecil, dan ketika dia menyadari separuh tubuhnya telah menegang, dia pun langsung mundur. Hal ini membuat Kin Lai waspada. Dia tidak bisa tidak berpikir lebih tinggi tentang orang ini. Dia juga menyadari bahwa Liang Saoyang berbeda dari lawan seperti Wei Li dan Duheng. Dia bukan karakter yang mudah untuk dihadapi. Dia jelas memiliki keunggulan dalam hal pangkat, dan sembilan istana natalnya penuh dengan kekuatan. Namun karena separuh tubuhnya diresapi oleh energi dingin, Liang Saoyang tidak bertindak gegabuh dan memilih untuk bertahan. Orang ini bukanlah orang yang gegabuh. Dia langsung memikirkan Liang Saoyang sebagai lawan terkuatnya. Ayo, ah, hai ada di dalam. Kata wanita itu sambil tersenyum dari dalam kebun herbal. Tang Siki dan Kin Lai berjalan ke dalam gedung bambu. Di dalam bangunan bambu, seorang pria setengah bayar yang tinggi dan kurus. Dia mengenakan jubah putih longgar. Rambutnya disanggul, dan dia duduk di kursi bambu sambil membaca buku. Dia tampak tidak peduli dengan konflik antara Kin Lai dan Liang Saoyang. Melihat Tang Siki masuk, dia meletakkan buku di tangannya, mendonga dan berkata dengan tenang, kamu sudah lama tidak kesini. Salam, Tetua Agung. Tang Siki membungku hormat. Salam, Tetua Agung. Kin Lai juga membungku, diam-diam mengamati Mohai. Wajah Mohai panjang dan kurus, dan setiap gerakannya teliti, seperti orang tua yang meneliti pengetahuan. Ini memberi orang-orang semacam perasaan kuno. Mohai mengerutkan kening. Dia melirik tangan Tang Siki dan mengangguk sedikit. Dia telah tekun akhir-akhir ini. Dia tidak bermalas-malasan. Dia telah menyelesaikan semua tugas yang diberikannya. Tang Siki tersenyum lebar. Dia telah menyelesaikan semua tugas tanpa mengendur sedikitpun. Tetua Agung dapat memeriksanya kapan saja. Baru pada saat itulah Mohai mengendurkan alisnya yang berkerut. Pandangannya akhirnya tertuju pada Kin Lai. Katakan padaku, mengapa kebawa anak ini kepadaku. Kin Bing Tang Siki berseru pelan. Ekspresi Kin Lai berubah serius. Dia menyerahkan pedang, tombak perak, dan palu tembaga yang telah ditempanya kepada Mohai dengan kedua tangannya. Itu adalah artefak yang baru saja ditempa oleh murid ini. Tetua Agung, silakan lihat. Mohai tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Dia hanya menyipitkan matanya sejenak, lalu memberi isyarat kepada Kin Lai untuk meletakkannya. Kin Lai patuh dan meletakkan ketiga artefak itu. Artefak tanpa diagram roh tidak akan pernah bisa dianggap sebagai artefak roh. Artefak itu mati, sedangkan diagram roh itu hidup. Diagram rohlah yang memberi jiwa pada artefak itu. Mohai menatap Kin Lai dan berkata dengan dingin, artefak yang kamu buat tidak buruk, dan baru saja mencapai level murid sekte dalam. Namun, jika kamu ingin menjadi murid sekte dalam, ini masih belum cukup. Tolong ajari aku, Tetua Agung. Kin Lai berkata dengan serius. Mohai menganggup pelan. Ia mengambil buku di atas meja lagi, merobek selembar kertas, dan menyerahkannya bagian kecil dari diagram roh materialisasi. Ambillah sekarang dan pelajarilah. Aku akan memberimu waktu enam jam. Setelah enam jam, cobalah untuk menuliskannya untukku di tablet roh. Ya, Kin Lai mengambil kertas itu dan segera menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Tidak ada keraguan atau omong kosong. Keterkejutan tampak di mata Tang Siki. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Mohai berdiri dan berjalan keluar dari rumah bambu. Siki, ikut aku. Aku akan keluar untuk menguji kemajuanmu dalam menempa artefak dan melihat apakah kau benar-benar telah menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu. Tang Siki mengikutinya dengan kepala tertunduk. Tetua Agung, D. Dia mungkin tidak tahu cara menuliskan diagram roh. Ketika para tetua mengajar, mereka tidak berbicara tentang diagram roh, dan aku juga tidak mengatakan apapun yang berhubungan dengan diagram roh. Apakah akan terlalu sulit baginya untuk menuliskan diagram secara langsung? Tang Siki bertanya dengan suara rendah begitu mereka meninggalkan ruangan. Mohai tidak menjawab. Dia berjalan ke sisi kepala asrama. Dia hanya berhenti ketika dia sudah agak jauh dari menara bambu. Siki, kamu salah. Dia tidak hanya mengerti diagram roh, dia juga bisa menuliskannya. Mohai tiba-tiba berkata. Tang Siki terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, bagaimana ini mungkin? Dia buru-buru menutup mulutnya seolah takut suara itu akan mengganggu Kin Lai di dalam menara bambu. Tidak masalah, dia tidak bisa mendengar pembicaraan kita. Sang kepala asrama tersenyum tipis. Tang Siki melihat dan menemukan bahwa pada suatu waktu yang tidak diketahui, cahaya oranye merah redup mengelilingi dirinya dan Mohai seperti pelangi. Cahaya jingga merah memiliki efek mengisolasi suara. Ketika dia berbicara, dia dapat melihat cahaya berfluktuasi secara berkala dan suaranya tampak terhalang. Ada kapalan di jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya. Kapalan seperti itu hanya bisa terbentuk dengan seringnya menuliskan diagram roh dan menggosok jari-jarinya ribuan kali pada tablet dan artefak roh. Ekspresi Mohai tenang, tanganmu tidak kapalan karena setiap kali kamu mengukir diagram roh, kamu mengolesi jarimu dengan cairan khusus dari sekte persenjataan. Semua pengikut sekte tersebut diberi sari buah ini dan mereka biasa merendam tangan mereka di dalamnya selama beberapa saat setelah menuliskan diagram roh. Ia melihat ke arah menara bambu. Tidak semua tempat memiliki kondisi ini dan tidak semua perajin sangat teliti. Sebagian besar perajin di luar tidak memberikan perhatian khusus pada perawatan jari-jari mereka. Seiring waktu, kapalan akan terbentuk di jari-jari mereka yang terbentuk secara alami dari gesekan artefak dan tablet roh. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, anak itu telah menuliskan diagram roh hampir 10 ribu kali. Kalau tidak, kapalan di jarinya tidak akan setebal ini. Ketika dia mengatakan ini, Tang Siki sangat terkejut. Tetua pertama, maksudmu, dia, dia adalah seorang ahli seni sejak awal. Dia tidak tahu apakah dia seorang ahli, tetapi dia pasti tahu cara mengukir diagram roh. Tidak ada keraguan tentang ini. Mohai menyipitkan matanya, jadi aku langsung memberinya sebagian diagram roh materialisasi untuk ujian. Kebanyakan perajin tidak memiliki akses mudah ke diagram roh materialisasi, dan dia mungkin belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Berlatih mengukir diagram roh yang sama sekali baru adalah cara termudah untuk melihat bakat menempa seseorang. A. Hai, tubuh anak ini sangat kuat. Dia pasti telah berusaha keras dalam ilmu bela diri. Kata sipir itu dengan lembut. Mohai terdiam. Dia menatap ke arah sipir dengan ekspresi lembut dan berkata, wrong, er, maksudmu dia juga menghabiskan banyak tenaga untuk mengolah jalan bela diri. Di antara para pengikut sekte dalam dan luar, tidak ada seorang pun yang lebih kuat darinya dalam hal ketangguhan fisik. Nada bicara Feng Rong sangat yakin. Bahkan Pang Feng dari Gunung Yuntian, yang menguasai seni batu emas, pasti akan kalah jika dia tidak menggunakan kekuatan istana natalnya dalam pertarungan jarak dekat melawan bocah ini. Mohai dan Tang Siki keduanya gemetar dan menatap Feng Rong dengan tak percaya, merasa sulit untuk mengerti. Seni batu emas adalah seni spiritual yang sangat menekankan penempaan tubuh, dan Pang Feng adalah murid paling menonjol dari generasi muda Gunung Awan Langit. Dia telah mengolah seni batu emas selama bertahun-tahun, dan tubuhnya sekeras batu. Bagaimana mungkin dia tidak sekuat Kin Bing? Tang Siki sangat terkejut. Mohai juga mengerutkan kening. Kalian berdua kuat dalam menempa artefak, tetapi pemahamanmu tentang jalan bela diri jauh lebih rendah daripada aku. Feng Rong tidak rendah hati. Kalian berdua tahu bahwa aku selalu berkultivasi di dalam Sue Mao dan telah melihat semua jenis seni roh langka. Tentu saja, kalian harus tahu bahwa aku tidak akan berbicara tanpa berpikir. Tang Siki mengangguk ringan dan berkata dengan hormat, saya tahu metode bibi. Percayalah padaku. Feng Rong tersenyum tipis. Tubuhnya sangat kuat, aku 100% yakin akan hal ini. Selain itu, dia tidak hanya mengolah kekuatan es. Orang ini tidak sederhana. Jika bakatnya dalam menempa artefak juga luar biasa, maka itu akan menjadi lebih menarik. Oh ya, dari mana dia berasal? Feng Rong bertanya pada Tang Siki. Aku tidak tahu. Dia tidak mengatakan dari mana dia berasal. Tang Siki tergagap. Ekspresi Mohai tiba-tiba menjadi gelap. Hati Liang Saoyang jahat. Aku bisa melihat ini, dan Master Sekte telah melihatnya sejak lama. Kematian Yin Haolonghe di Sekte itu juga terkait dengan Liang Saoyang. Master Sekte juga telah memberitahu saya secara terus terang tentang hal ini. Mampu melihat melalui sifat jahatnya lebih mudah dikendalikan. Itu juga dapat dibimbing secara perlahan dan diperbaiki secara perlahan. Dia menatap bangunan bambu itu dengan ekspresi rumit dan berkata dengan suara rendah, tapi anak ini yang latar belakangnya tidak bisa kulihat, yang tubuhnya dipenuhi keanehan, dan yang temperamennya bahkan tidak bisa kulihat, agak merepotkan. Mereka bertiga tiba-tiba terdiam. Tang Siki melihat ke arah bangunan bambu itu. Wajah cantiknya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam, dan hatinya kacau. Siapakah Anda? Dari mana asal Anda? Dan apa tujuan Anda datang ke armamen sek? Pertanyaan demi pertanyaan muncul satu per satu. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Kin Lai diselimuti kabut, menyebabkan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dia tidak tahu apa tujuan Kin Lai datang ke sekte persenjataan. Mereka bertiga menunggu dalam diam. Enam jam kemudian, Kin Lai keluar dari gedung bambu sambil memegang tablet roh Giyok di tangannya. Dengan hormat, ia menghampiri Mohai dan menyerahkan tablet roh itu. Ia berkata, Penatua Agung, silakan lihat. Mohai kembali tenang dan mengulurkan tangan untuk mengambil tablet roh. Dia melepaskan seberkas kesadaran pikiran ke dalam tablet roh. Tubuhnya jelas bergetar, dan seberkas cahaya melesat keluar dari matanya. Sambil memegang tablet roh, dia menatap Kin Lai dalam-dalam dan berkata, Sebelum ini, apakah kamu pernah berlatih diagram roh materialisasi? Tidak pernah. Kin Lai menggelengkan kepalanya. Mohai terdiam sejenak lalu mengangguk. Ia berkata, Mulai besok, kamu akan naik dari sekte luar dan resmi menjadi murid sekte dalam. Siki, saat kamu turun gunung bersamanya, sampaikan hal ini pada Tong Ji Hua dan katakan bahwa ini adalah niatku. Baiklah, Tang Siki menyetujuinya dengan perut penuh pertanyaan. 149. Ah, Hai, apa yang terjadi? Setelah Kin Lai dan Tang Siki pergi, Feng Rong langsung bertanya dengan bingung. Mohai memegang tablet Giyoki yang diatasnya Kin Lai menuliskan diagram roh materialisasi. Dia menyipitkan matanya dan masih fokus merasakan dan mengintip diagram yang dibentuk oleh garis-garis roh di dalamnya. Setelah beberapa saat, Mohai berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, jika anak laki-laki bernama Kin Bing ini belum pernah mempelajari diagram roh materialisasi di masa lalu, maka bakatnya sangat mengejutkan. Feng Rong tergerak dari dalam. Dia tahu betul betapa sombong dan arogannya Mohai dalam hal pandai besi. Selama bertahun-tahun, ada banyak ahli yang mengunjungi Mohai, tetapi dia jarang mengatakan ada yang memiliki bakat luar biasa. Terakhir kali dia menilai Tang Siki dan mengatakan bahwa dia memiliki bakat hebat dalam menempa artefak dan akan mampu mengemban tanggung jawab berat di masa depan. Bahkan Liang Saoyang yang datang kali ini tidak mengatakan betapa hebatnya bakatnya. Dia hanya mengatakan bahwa itu lumayan. Liang Saoyang adalah seseorang yang telah menyebabkan perubahan aneh pada pilar polar roh dan bahkan mengejutkan Master Sekte dan tiga pendeta agung. Namun, penilaian Mohai terhadapnya hanya lumayan, namun dia mengatakan bahwa bakat Kin Lai sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin Feng Rong tidak terkejut? Aku akan pergi menemui ketua Sekte dan berbicara dengannya tentang Kin Bing ini. Mohai berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Feng Rong bahkan lebih terkejut lagi. Apakah dia layak untuk kamu kunjungi? Anda tidak akan mengerti. Mohai tidak menjelaskan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia buru-buru pergi dan menuju ke puncak gunung api. Satu jam kemudian, Mohai muncul di puncak gunung api. Ada banyak bangunan yang dibangun dengan indah di sana. Banyak bangunan batu berbentuk seperti kuali atau tungku aneh. Bangunan-bangunan itu sangat aneh. Salam, Tetua Agung. Salam, Tetua Agung. Di puncak gunung, banyak praktisi bela diri sekte persenjataan mengangguk memberi salam. Mata mereka penuh dengan rasa hormat. Ekspresi Mohai tenang. Dia berjalan menuju aula besar ketua sekte di puncak gunung dan berkata di pintu, saya ingin bertemu dengan ketua sekte. Tetua Agung, silakan lewat sini. Satu orang mengambil inisiatif untuk memimpin jalan. Tak lama kemudian, Mohai tiba di sebuah ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia itu, Ying Singran batuk-batuk keras dengan wajah pucat. Ia terus-menerus meludahkan dahak kental dan berdarah ke dalam ludah. Dia tersenyum pahit dan berkata, tubuhku semakin memburuk. Apakah kamu benar-benar tidak berperasaan terhadap sekte sehingga kamu tidak ingin mengambil posisi pemimpin sekte? Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dia terlalu keras kepala dalam proses menyempurnakan senjata, dan akibatnya, jantung dan paru-parunya terluka oleh api inti bumi dari gunung api. Terlebih lagi, karena diagram roh tiba-tiba runtuh, pikiran dan jiwanya terluka, dan dia belum mampu menyembuhkannya sampai sekarang. Hanya tiga pendeta agung dari sekte tersebut dan Mohai yang tahu tentang luka seriusnya. Biasanya, dia akan menyembunyikannya dengan memurnikan senjata dalam pengasingan. Setiap kali dia keluar, dia akan memaksa dirinya untuk bertahan. Dia menggunakan ini untuk menstabilkan moral pasukan, sehingga para tetua sekte serta pengikut dalam dan luar dapat fokus pada penempaan. Master Sekte, tolong jangan memaksaku. Aku telah lama bertekad bahwa begitu aku menempa artefak roh tingkat bumi, aku akan meninggalkan tempat ini bersama Rong, R dan melihat dunia luar yang lebih luas. Mohai berkata dengan serius. Ying Singran terbatuk keras. Hai, dengan kondisiku saat ini, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan lama. Saat ini, sekte tersebut memiliki Tang Siki dan sekarang Liang Saoyang. Kedua orang ini sangat berbakat dan pasti akan membuat sekte tersebut maju di masa depan. Aku tidak meminta apapun lagi, aku hanya berharap kamu bisa mengajari mereka dengan baik sebelum mereka dewasa. Ketika mereka benar-benar bisa mandiri, tidak akan terlambat bagimu untuk meninggalkan sekte. Master Sekte, lihatlah tablet roh ini. Mohai tidak setuju atau tidak setuju. Sebaliknya, dia menyerahkan tablet roh Giyok yang ditempakin Lai kepada Ying Singran. Ying Singran mengambil tablet roh dan mengirimkan kesadaran jiwanya ke dalam. Dia dengan hati-hati mengamati diagram roh di dalamnya untuk beberapa saat. Ini adalah bagian dari diagram roh materialisasi. Prasasti-prasasti itu sangat rincin dan lebar serta tebal garis-garis rohnya tidak sedikit pun berbeda. Namun, pemahamannya tentang energi roh tidaklah baik. Mungkin karena ia belum memperoleh seni roh yang sesuai. Hanya dengan mengetahui seberapa banyak energi roh yang digunakan untuk mengedarkan setiap garis roh selama penulisan, ia dapat benar-benar menuliskan diagram roh ini. Ying Singran mengangkat kepalanya dan menatap Mohai. Dia berkata, Liang Saoyang menuliskannya, kan? Aku tidak heran dia bisa menuliskan diagram roh materialisasi dengan sangat akurat setelah tinggal di tempatmu selama lebih dari sebulan. Dia pasti punya kemampuan itu. Itu bukan Liang Saoyang, tetapi seorang murid sekte luar yang bernama Kin Bing. Mohai menarik nafas dalam-dalam dan berseru pelan, dia tidak belajar dariku selama sehari. Aku hanya merobek satu halaman diagram roh materialisasi dan membiarkan dia mencari tahu sendiri cara menuliskannya. Aku hanya memberinya waktu enam jam. Ying Singran berseru setelah enam jam. Men, hanya enam jam, seru Mohai. Bagaimana ini mungkin? Ying Singran menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak percaya, kecuali dia pernah mempelajari diagram roh materialisasi sebelumnya, tidak mungkin dia bisa menggambar diagram roh materialisasi ini dengan sangat rincin hanya dalam enam jam. Aku melihatnya dengan sangat jelas, dan selain fakta bahwa dia tidak memperoleh metode untuk mengendalikan garis-garis roh, dia tidak membuat kesalahan di area lain. Tidak mungkin dia bisa mencapai level ini dalam enam jam belajar. Biasanya, mempelajari diagram spirit jenis baru akan memakan waktu beberapa bulan. Ketika Kin Lai pertama kali mempelajari diagram pengumpulan roh, ia juga menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk mempelajarinya. Ia mengalami banyak kegagalan sebelum akhirnya berhasil menciptakan juling tablet sebelum Ling Yusi meninggalkan kota keluarga Ling. Di sekte persenjataan, pengikut sekte dalam perlu menghabiskan waktu tiga bulan hingga setengah tahun untuk mempelajari semacam diagram roh. Bahkan seseorang berbakat seperti Tang Siki membutuhkan setidaknya satu setengah bulan untuk dapat benar-benar membiasakan diri dalam menuliskan semacam diagram roh. Kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku pun tidak akan mempercayainya. Mohai dapat memahami keterkejutan Ying Xing Ran dan berkata, aku juga tidak begitu mempercayainya, jadi aku mengatur agar dia menjadi murid sekte dalam untuk memastikannya lebih jauh dan melihat apakah dia telah mempelajari diagram roh materialisasi sebelumnya. Jika dia belum mempelajarinya sebelumnya, bisakah dia benar-benar mencapai level ini dalam enam jam? Mohai mengangkat kepalanya, matanya sangat cerah. Kalau begitu, dia akan menjadi orang paling berbakat dalam penempaan artefak dalam sejarah sekte persenjataan. Tubuh Ying Xing Ran tiba-tiba bergetar. Tang Siki membawa Kin Lai turun gunung. Wajahnya muram sepanjang perjalanan, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Kin Lai tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Dia bingung tetapi tidak bertanya. Mereka berdua tetap diam seperti itu. Mereka tiba di kaki gunung berapi-api. Kemasi barang-barangmu, saya akan menemui tetua tong terlebih dulu. Tang Siki mendengus dingin, lalu meninggalkan Kin Lai dan terbang sendiri. Kin Lai sangat bingung. Dia berjalan menuju menara batu sendirian. Ketika dia melewati alun-alun, dia menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa masih banyak praktisi bela diri di bawah pilar polar roh di alun-alun. Setengah tahun telah berlalu, tetapi masih ada sekelompok orang yang belum menyerah. Mereka masih merasa bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kin Bing, akhir-akhir ini kamu sering berlari ke atas gunung, ya kan? Yi Yuan tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Kin Lai dari menara batunya. Masuklah dan mengobroloh. Baiklah, Kin Lai masuk. Saya telah berkomunikasi dengan Penatua Tang dan menjelaskan kepada Lian Rou bahwa saya tidak akan terus membuang-buang waktu pada penempaan artefak di masa mendatang. Setelah Kin Lai masuk, Yi Yuan berkata dengan santai seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Apakah kamu sedang bersiap memasuki Sue Mao? Kin Lai bertanya dengan acuh-ta'acuh. Pupil mata Yi Yuan mengecil saat dia menatap Kin Lai dengan kaget. Kau tahu Sue Mao? Saya sudah mendengar sedikit tentangnya. Kin Lai mengangguk. Yi Yuan menatap Kin Lai dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Dia mengakui dengan jujur, ya, saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian Sue Mao. Sebentar lagi, pangkat terendah yang direkrut Sue Mao adalah tahap akhir dari alam pembukaan Natal. Kebetulan saja aku memenuhi persyaratan itu. Selain itu, tujuan utamaku datang ke sekte persenjataan adalah untuk memasuki Sue Mao. Saya berharap Anda beruntung dalam lulus ujian. Terima kasih, saya pikir seharusnya tidak ada masalah. Oh, benar juga, Pang Feng juga harus ikut ujian kali ini. Orang ini sangat kuat, jadi jangan sampai berkonflik dengannya di masa mendatang. MN Jika aku bisa lulus ujian Sue Mao, statusku akan sama dengan murid sekte dalam. Kita akan dapat menikmati artefak roh tingkat tinggi dan baju zirah roh yang ditempa oleh murid sekte dalam terlebih dahulu. Kita juga akan dapat menghambur-hamburkan bahan-bahan roh, pil-pil roh, dan obat-obatan roh sebanyak yang kita inginkan. Yi Yuan berkata dengan bersemangat. Saya akan berkemas sebentar lagi dan pergi tinggal di pegunungan. Qin Lai menundukkan kepalanya dan tersenyum. Yi Yuan sedikit terkejut. Ia menatap senyum di wajah Qin Lai dan berkata, kamu tidak sama seperti sebelumnya. Qin Lai mengangguk. Dulu, aku tidak bisa mengendalikan hawa dingin di dalam tubuhku, tetapi sekarang aku bisa mengalirkannya sesukaku dan menyembunyikan hawa dingin itu tanpa memperlihatkannya keluar. Jadi begitulah adanya. Yi Yuan mengerti. Sepertinya pemahamanmu tentang konsep-konsep semakin mendalam. Oh, benar, kamu bilang kamu akan tinggal di atas gunung. Apa maksudnya? Tetua Mohai mengangguk. Aku sekarang adalah murid sekte dalam. Qin Lai menjawab. Murid sekte dalam, Yi Yuan, terkejut. Kemudian, dia tertawa dan meninju Qin Lai. Anak baik, kamu benar-benar naik satu langkah lebih cepat dariku tanpa bersuara. Mulai sekarang, ini akan menjadi guamu. Tang Siki membawa Qin Lai ke gua tua Yin Hao. Setelah kematian Yin Hao, Liang Saoyang tinggal di gua ini selama sebulan. Ketika sekte selesai membangun gua baru untuk Liang Saoyang, Liang Saoyang pindah dan gua itu kembali kosong. Qin Lai memasuki sekte dalam dan gua ini berguna lagi. Mulai sekarang, kamu bisa menempa artefak di sini. Kamu tidak perlu membantuku lagi. Sekte akan membagikan sejumlah bahan roh untukmu mempelajari penempaan artefak setiap bulan. Ketika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menempa artefak sendiri, sekte akan membagikan misi penempaan kepadamu. Kamu akan menempa semua jenis artefak roh dan kemudian mengangkutnya ke berbagai pavilion persenjataan untuk dijual. Dengan wajah datar, Tang Siki menjelaskan peraturan para pengikut sekte dalam di pintu masuk gua dan beberapa hal yang harus diperhatikan. Qin Lai mendengarkan dengan serius. Ketika dia selesai dan hendak meninggalkan gua, Qin Lai akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tang Siki, bagaimana aku menyinggungmu? Sejak aku meninggalkan tempat tetua Mohai, kamu tampak sangat tidak sabar padaku. Aku tidak tahu bagaimana aku menyinggungmu. Sejak terakhir kali dia dan Tang Siki berbincang secara pribadi, hubungan mereka berdua menjadi sedikit lebih baik. Selama setengah tahun berikutnya, saat mereka semakin sering berinteraksi, saat dia membantu Tang Siki berkali-kali membuat artefak, keduanya bahkan mulai saling memahami. Dia juga bisa merasakan kekaguman Tang Siki padanya. Namun kini, sikap Tang Siki tiba-tiba berubah lagi. Hal ini membuatnya bingung, dan ia tidak tahu di mana letak masalahnya. Wajah Tang Siki dingin. Kin Lai mengangguk. Tentu saja. Baiklah, saya juga ingin tahu mengapa Anda jelas tahu cara membuat diagram roh, jadi mengapa Anda tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda adalah seorang artifiser sejak awal. Namun Anda tidak mengatakan sepatah kata pun dan membiarkan saya memerintah Anda, membiarkan saya mengatur Anda untuk melakukan ini dan itu. Mengapa Anda membiarkan saya dalam kegelapan dan mempermainkan saya seperti orang bodoh? Apakah Anda merasakan suatu pencapaian? Tang Siki berkata dengan marah. 150. Mata Tang Siki dipenuhi amarah. Wajahnya dingin saat dia menuntut penjelasan dari Kin Lai. Kin Lai terdiam sejenak lalu menjelaskan, aku memang tahu cara mengukir diagram roh, tetapi aku bukan seorang ahli seni sejati. Sebelum datang ke sekte persenjataan, aku bahkan belum pernah menggunakan tungku beberapa kali. Pengalamanku dalam menempa artefak sangat sedikit. Hal-hal yang Anda atur untuk saya lakukan adalah hal-hal yang paling ingin saya pelajari. Alasan saya tidak mengatakan apapun adalah karena saya senang melakukannya. Menulis diagram roh jauh lebih sulit daripada menempa artefak. Bagaimana Anda bisa belajar cara menulis diagram roh terlebih dahulu? Tang Siki tidak mempercayainya. Saya tidak dapat menjelaskan ini. Kin Lai mengerutkan kening. Percaya atau tidak, aku datang ke sini untuk belajar menempa artefak. Awalnya, kau menyuruhku menggiling bahan spiritual, membantumu, dan menempa beberapa benda lain. Ini semua adalah hal yang perlu ku pelajari dengan serius. Biasanya, seorang perajin akan terlebih dahulu belajar mengidentifikasi bahan-bahan roh, menggiling bahan-bahan roh, dan perlahan-lahan menempa beberapa bagian sederhana. Baru setelah mereka mahir, mereka akan mulai melebur artefak roh yang lengkap. Langkah terakhir adalah mempelajari cara menuliskan diagram roh dan menggunakannya untuk menganugerahkan artefak roh dengan diagram roh. Ketika Tang Siki dan semua murid serta tetua sekte persenjataan mempelajari penempaan artefak, mereka semua melakukannya selangkah demi selangkah seperti ini. Mereka semua dipromosikan menjadi murid sekte dalam dan dihargai oleh sekte sebelum mereka memiliki kualifikasi untuk mempelajari diagram roh. Oleh karena itu, dia kesulitan memahami pengalaman Kin Lai dalam menempa artefak. Namun, sikap serius Kin Lai dalam menjelaskan tidak tampak seperti dia berbohong. Dia bingung, kamu benar-benar belajar diagram roh terlebih dahulu. Kin Lai mengangguk. Kamu belajar dari siapa? Tang Siki bertanya lagi. Kin Lai tidak bersuara. Tang Siki juga tahu bahwa pertanyaan ini terlalu tiba-tiba dan mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu pernah belajar cara mengukir diagram roh materialisasi sebelumnya? Tidak, Kin Lai berkata jujur. Lalu mengapa Tetua Mohai memiliki ekspresi terkejut seperti itu setelah memeriksa tablet roh? Ekspresinya pasti sangat terkejut. Dia pasti akan langsung menyuruhmu masuk ke dalam sekte dalam. Wajah Tang Siki dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Saya juga tidak tahu. Kin Lai menggelengkan kepalanya. Tak usah peduli, tak usah peduli. Anda tidak bersedia mengatakan apapun, jadi tidak ada gunanya untuk terus bertanya. Tang Siki merasa sedikit tidak berdaya dan tidak ingin berpanjang lebar. Dia dengan santai memberinya beberapa instruksi lagi dan kemudian pergi dengan sedih. Kin Lai menyingkirkan barang-barangnya dan memeriksa gua itu. Ia menemukan bahwa gua itu sangat luas, beberapa kali lebih besar dari bangunan batu tempat ia berada di kaki gunung. Gua itu terbagi menjadi beberapa gua. Setiap gua berukuran beberapa hektare, dan ruang kerajinan yang khusus digunakan untuk kerajinan adalah yang terluas. Ruang itu lima kali lebih besar dari ruang kerajinan yang disewanya di kaki gunung. Tiga tungku dengan ukuran berbeda ditempatkan di tengah ruang pemurnian. Saluran-saluran terjalin di bawah tungku seperti sungai, yang dapat mengarahkan api inti bumi sebagai sumber api untuk pemurnian. Kin Lai datang ke tengah tiga tungku dan menyentuh tungku itu dengan tangannya. Matanya berangsur-angsur menjadi bersemangat. Dia akhirnya memiliki tempat penyulingannya sendiri dan tungku miliknya sendiri. Di sini, dia dapat menerima sejumlah materi spirit setiap bulan untuk mempelajari artefak roh. Di sini, ia dapat berkonsentrasi pada pemurnian tanpa terganggu. Ketika dia menemui kendala dalam diagram roh dan penempaan artefak, dia bisa bertanya kepada para tetua sekte. Selain itu, hanya ada satu pintu batu di seluruh gua. Selama pintu itu tertutup rapat dari dalam, kecuali seseorang memaksa masuk, mereka tidak akan tahu apa yang sedang dilakukannya di dalam. Ini khusus disiapkan untuk mencegah kepala gua terganggu ketika ia sedang menempa. Hal ini memungkinkannya untuk dengan mudah masuk dan keluar dari bawah tanah pegunungan arktik. Setelah Tang Siki pergi, Kin Lai membersihkan gua dan langsung menyegel pintu dari dalam. Dengan cara ini, kecuali orang-orang di luar cukup kuat untuk mengabaikan aturan sekte persenjataan dan mendobrak pintu batu, mereka pasti tidak akan bisa masuk. Mengambil mata es, dia mengaktifkan hub di dalam dan tiba-tiba turun ke bawah tanah pegunungan arktik. Duduk di puncak gletser, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Saat dia memahami konsep gulungan gambar es, dia menyalurkan energi dingin di dalam istana natalnya. Di dunia gletser yang sangat dingin, kabut dingin perlahan-lahan berkumpul dan memasuki istana natalnya melalui pori-porinya. Ketika energi es di dalam istana natalnya penuh, auranya tiba-tiba berubah. Guntur bergemurru dari setiap tulang di tubuhnya, dan arus listrik tipis melilit tubuhnya. Bola Petir Pembasmi Guntur Surgawi Telapak Tangan Kin Lai saling berhadapan dan tiba-tiba menyalurkan kekuatan Guntur. Di tengah gemurru Guntur, sambaran petir biru terbentuk di telapak tangannya dan berubah menjadi bola biru terang. Ledakan Bola Petir Guntur melesat keluar dan bertabrakan dengan gletser di depannya. Gletser tebal itu tidak bergerak, dan daya ledak bola Petir Guntur tidak meninggalkan banyak bekas di gletser. Bola itu tidak memengaruhi binatang buas yang telah membeku entah berapa tahun. Konsep es, kekuatan es, seharusnya disebut seni es. Itu harus punya nama. Dengan sebuah pikiran, Kin Lai tiba-tiba berubah menjadi kekuatan es. Energi dingin di dalam istana natalnya segera dilepaskan dan keluar dari pori-porinya. Ketika Heavenly Thunder Eradication disalurkan, energi guntur di dalam istana natalnya langsung melonjak keluar dari meridiannya. Ketika Frost Arts dilemparkan, energi dingin langsung meletus dari pori-porinya. Cara kedua seni roh ini disalurkan berbeda dari biasanya. Kin Lai tidak tahu apakah dia harus senang atau khawatir. Di negeri yang sangat dingin ini, di tempat yang tampaknya selalu sunyi ini, dia secara bergantian menyalurkan ilmu pemberantasan petir surgawi dan ilmu beku, yang menyebabkan berbagai kekuatan muncul berulang kali di dalam tubuhnya. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam yang menggelegar, dia keluar dari sekte persenjataan. Dia kembali ke rumah kecil yang ditinggalkan limu untuknya. Dia berdiri di halaman dan menatap kilatan cahaya yang menyilaukan di bawah kegelapan malam. Listrik juga mengalir di matanya. Jepret-jepret-jepret. Guntur dan kilat menyambar-nyambar di malam hari seperti naga dan ular. Setelah beberapa saat, beberapa sambaran petir menerobos kegelapan dan tiba-tiba menyambar ke arah halaman. Mereka menyerangnya di halaman. Energi guntur yang sangat dahsyat dan dahsyat mengalir dari kepala dan bahunya, langsung mencapai anggota tubuh dan tulangnya. Energi itu membanjiri organ-organnya dan mengalir deras menuju lautan roh dan tiannya seperti sungai yang mengamuk. Pada saat ini, istana natal yang dipenuhi guntur dan kilat di lautan roh dan tiannya berada dalam kondisi jenuh. Istana natal tidak dapat lagi menerima energi guntur dan kilat. Baiklah. Guntur dan kilat tiba-tiba berkumpul di dantiannya. Saat seluruh tubuhnya kesakitan, energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi liar dan menyatu dengan energi guntur dan kilat. Pembukaan istana natal baru. Qin Lai menyeringai. Ia punya firasat bahwa ia akan menerobos ke tahap tengah alam pembukaan natal. Itulah sebabnya ia diam-diam meninggalkan sekte persenjataan dan memolah sendiri ilmu pemusnahan petir surgawi dalam cuaca buruk ini. Seperti yang diduga, ketika beberapa sambaran petir menyambar dari langit, dia segera menyalurkan pemberantasan guntur surgawi dengan sekuat tenaga dan menyerap energi dahsyat yang berasal dari awan-awan langit ke-9. Dia duduk di halaman dan terus mengumpulkan energi guntur dan kilat untuk membentuk istana natal baru di lautan rohnya. Nona, petir di sana agak aneh. Di sudut sekte persenjataan, Liang Zhong tiba-tiba berkata sambil melihat ke arah tertentu. Xie Jing Xuan berpakaian putih dan memberi perintah kepada beberapa general Dark Asura Hall di bawah komandonya. Mendengar ini, dia juga mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan melirik petir di arah itu. Aku mau keluar sebentar. Ekspresinya berubah, dan dia tiba-tiba melayang keluar berbagaikan asap seketika menghilang tanpa jejak.